Dihentikan oleh penjaga itu, Zichen yang sedang menunggangi banteng tua itu tampak ragu-ragu dan bertanya, ada apa? Penjaga itu menunjuk ke suatu tempat yang tidak jauh dan berkata, perekrutan ada di sana. Perekrutan, saya tidak berencana untuk merekrut. Penjaga yang awalnya bersikap baik, tiba-tiba menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya dan berkata, jika orang baik tidak mau menjadi tentara dan melindungi negara, apa gunanya hidup di dunia ini? Melindungi negara, apakah akan ada perang? Baru-baru ini, negara Qin telah mengganggu orang-orang di perbatasan. Yang Mulia Kaisar telah memutuskan untuk merekrut pasukan untuk menyerang negara Qin dan menyelamatkan orang-orang kekaisaran Tang dari api dan air. Sebagai seorang warga kekaisaran Tang, bukankah seharusnya Anda berkontribusi pada kekaisaran Tang? Seorang pria yang baik harus setia pada negara dan mengabdi pada negara. Zichen menjawab dengan lantang. Baiklah, pendekar, ku mohon. Mendengar ini, sikap penjaga terhadap Zichen berubah drastis. Dia sangat mengaguminya. Zichen menunggangi banteng tua dan pergi ke kantor perekrutan. Sudah ada banyak orang di sini. Ada tuan muda kaya berpakaian brokat dan beberapa orang gunung. Mereka memiliki identitas dan latar belakang yang berbeda, tetapi ekspresi kesetiaan mereka kepada negara adalah sama. Orang-orang ini sangat penasaran saat melihat Zichen menunggangi banteng. Mereka bertanya-tanya apakah orang ini akan menunggangi banteng untuk bertarung. Benar saja, ketika Zichen berjalan ke kantor perekrutan dan menjelaskan tujuan kunjungannya, semua orang tercengang tak tertandingi. Adik kecil, apakah kamu bercanda? Seorang perwira muda menatap Zichen dan tersenyum. Tentu saja aku tidak bercanda. Aku ingin melindungi negara dan menunggangi banteng untuk bertarung. Kata-kata Zichen nyaring dan kuat. Terdengar suara tawa di sekeliling, tetapi semua orang memandang Zichen dengan kagum. Jika semua orang di kekaisaran Tang seperti ini, maka kehancuran negara Kin sudah dekat. Perwira muda itu tersenyum dan berkata, Baguslah kalau kamu punya niat seperti itu, tetapi ini pertama kalinya aku mendengar tentang menunggangi banteng untuk berperang. Lagi pula, kecepatan banteng itu lambat. Ia bisa digunakan untuk bercocok tanam, tetapi tidak bisa digunakan untuk membunuh musuh. Bagaimana kalau begini, kamu berikan banteng itu kepada kami, dan kami akan memberimu uang. Saat kamu pergi ke medan perang, kami akan memberimu kuda perang yang bisa berperang. Ketika mendengar kata-kata ini, banteng tua itu menatap perwira muda itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan suara ci ke arah perwira muda itu. Bantengmu memang pemarah. Perwira muda itu tertawa. Yang lain juga tertawa saat mendengar ini. Tentu saja dia punya sifat pemarah. Dia berkali-kali lipat lebih kuat dari kuda perang, tapi kamu bilang dia tidak sehebat kuda perang, jadi dia memang pemarah. Wajib militer di negeri asing sangat membosankan. Tidak seperti wajib militer di tempat lain, di mana orang-orang akan memberikan hadiah, jamuan makan, dan tunjangan yang tak terbatas. Wajib militer di sini adalah untuk merekrut tentara yang setia bagi negara. Mereka bahkan akan memberikan sejumlah subsidi kepada para tentara di muka. Pada saat ini, ketika orang banyak yang bosan melihat si Chen menunggangi banteng, seolah-olah mereka telah melihat badut dan mereka semua mengelilinginya. Perwira muda itu bertanya lagi, Anda mengatakan bahwa sapi Anda lebih kuat dari kuda perang. Bisakah Anda memperluas wawasan kami? Benar sekali. Mari kita perluas wawasan kita. Para perwira lain di sampingnya juga angkat bicara. Jika aku bisa membuktikannya, keuntungan apa yang akan ku dapatkan? Tanya Zi Chen. Perwira muda itu memikirkannya dengan serius, lalu berkata sambil tersenyum, jika kamu benar-benar dapat membuktikan bahwa sapimu lebih baik daripada kuda perang dalam segala hal, maka kami akan mengizinkanmu membawa sapimu ke medan perang dan memberinya jatah dua kali lipat dari yang seharusnya. Baiklah, kau bisa membawa kuda perang. Tak lama kemudian, seekor kuda perang pun dibawa ke sana. Meskipun kuda itu sangat tinggi, jelas bahwa kuda itu sudah tua dan tidak lagi sekuat dulu. Jelas, mereka telah memperhitungkan bahwa lawan mereka adalah seekor banteng. Mereka ingin bertanding, tetapi mereka juga berusaha sebaik mungkin untuk bersikap adil. Zi Chen menata para perwira itu lagi. Kesannya terhadap mereka telah meningkat pesat. Seperti yang diduga, hanya di ketentaraan tingkat dasar akan ada orang-orang yang imut seperti itu. Kuda tua itu dituntun oleh seorang prajurit. Namun, sebelum mencapai banteng tua itu, kuda itu langsung ambruk ke tanah setelah dipelototi banteng tua itu. Seolah-olah kuda itu telah menerima semacam kejutan dan seluruh tubuhnya gemetar. Pemandangan seperti itu membuat ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Para perwira muda itu bahkan lebih tidak percaya. Meskipun kuda itu sudah tua, ia telah turun dari medan perang. Ia telah melihat banyak kehidupan dan kematian dan telah berganti pemilik berkali-kali. Ia tidak punya apa-apa selain keberanian. Namun, setelah dipelototi oleh banteng, ia menjadi takut sampai sejauh ini. Bagaimana? Zichen menatap perwira muda itu dan bertanya. Perwira muda itu menyingkirkan ekspresi tidak percayanya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, adik kecil, bertempur di garis depan tidak seperti hal-hal lainnya. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Mampu menakuti kuda perang tidak membuktikan apapun. Zichen mendengar dan mengangguk, berkata, bagaimana dengan ini? Aku akan membiarkan banteng itu berlari satu putaran. Tidak perlu bertanding lagi. Kasihan banteng tua itu sebagai seorang prajurit perkasa dari Earth Prime, ia telah memisahkan diri dari jajaran binatang iblis. Selama ia menahan nafas, ia dapat menghancurkan apa yang disebut kerajaan kin. Namun, hari ini, ia digunakan sebagai binatang buas. Selain itu, ia harus menunjukkan bahwa ia bekerja sangat keras. Ayo, jalankan satu putaran dulu. Zichen melirik banteng tua itu dan berkata, melenguh, sapi jantan tua itu meraung. Seperti seekor kuda perang, ia mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi lalu menginjak tanah, melesat maju. Ledakan. Dengan langkah ini, bumi bergetar. Tubuh semua orang bergetar dan mereka hampir jatuh. Di bawah ekspresi terkejut semua orang, banteng tua itu menggulung awan debu dan menghilang dari pandangan semua orang. Kecepatan macam apa ini? Saya yakin ini benar-benar seekor banteng, bukan macan tutul. Melihat banteng tua yang menghilang dalam sekejap mata, ekspresi semua orang menjadi sangat terkejut. Sambil memegang meja di depannya, perwira muda itu tidak terjatuh. Ia juga terkejut dengan kecepatan banteng tua itu. Asap dan debu menyapu, dan banteng tua itu kembali lagi. Suara tapak kaki terdengar seperti derap langkah 10 ribu kuda. Setelah tiba di depan Zichen, dia langsung berhenti. Cara dia berhenti adalah dengan masih mengangkat kuku depannya tinggi-tinggi dan kemudian tiba-tiba mendarat di tanah. Tanah terus bergetar. Kuku depan banteng tua itu menancap dalam-dalam di tanah. Kemudian, dengan kuku depan banteng tua sebagai pusatnya, tanah retak. Retakan ini menyebar langsung ke bagian depan dan menyebar ke kaki perwira muda itu. Bang! Saat suara retakan itu berhenti, meja di depan perwira muda itu tiba-tiba meledak. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Ekspresi terkejut semua orang berubah menjadi ngeri. Bagaimana? Apakah bantengku lebih kuat dari kuda perang? Suara Zichen membangunkan semua orang dari keterkejutan mereka. Kuat? Jauh lebih kuat. Itu bisa disebut banteng dewa. Perwira muda itu dan prajurit di sekitarnya menganggup berulang kali. Perwira muda yang berbicara pertama kali tersadar. Ia memandang Zichen dan merasa bahwa orang ini sangat luar biasa. Jadi ia berkata, dengan banteng ini, kau dapat memutuskan hasil dari pertempuran kecil. Sayang sekali membiarkanmu menjadi seorang prajurit. Aku akan membuat pengecualian dan mengangkatmu sebagai perwira. Dengan banteng ini, kau seharusnya dapat menghadapi beberapa situasi yang tidak terduga. Begitu Zichen muncul, dia menjadi seorang perwira. Mata orang-orang di sekitarnya penuh dengan rasa iri. Yang ada hanyalah rasa iri dan tidak ada kecemburuan karena mereka tidak memiliki banteng dewa. Tanpa diduga, ketika Zichen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tidak ingin menjadi perwira. Aku hanya ingin pergi ke medan perang dan membunuh musuh. Aku ingin menjadi pion yang membunuh musuh. Perkataan Zichen membingungkan semua orang, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia mendapat banyak rasa hormat. Perwira muda yang mengagumi Zichen itu menatap Zichen dengan penuh kekaguman saat ini. Nama saya Chen Liu, adik kecil, silakan laporkan nama Anda untuk mendaftar, kata perwira muda itu. Nama saya Zichen. Di dunia fana, Zichen tidak memiliki ketenaran apapun, jadi dia tidak khawatir menarik perhatian setelah mengumumkan namanya. Dengan cara ini, Zichen bergabung dengan pasukan kekaisaran Tang dan berlatih bersama pasukan tersebut. Dengan dasar seorang kultifator, Zichen belajar dengan sangat cepat. Setiap gerakan dilakukan dengan sangat baik. Selain itu, karena ia terhubung dengan banteng tua, ia lebih baik dalam mengendalikan banteng tua kepada beberapa prajurit kavaleri tua dalam mengendalikan kuda perang. Selama pelatihan, Zichen sangat dihargai. Zichen ingin mempromosikannya menjadi perwira berkali-kali, tetapi ditolak oleh Zichen. Zichen datang untuk mendapatkan pengalaman dan membunuh musuh untuk memahami aturan. Tentu saja, dia tidak perlu menjadi pejabat. Setelah dua bulan pelatihan, kelompok Zichen diatur ke garis depan. Qin telah memulai perang terlebih dahulu. Hanya dalam waktu dua bulan, kekaisaran Tang telah kehilangan banyak wilayah. Setelah setengah bulan berbaris cepat, pasukan ini tiba di garis depan. Setelah tiga hari reorganisasi, pasukan Qin datang. Seluruh formasi kavaleri berjumlah lebih dari 10 ribu, dan semua prajurit mengenakan baju besi yang sama. Zichen sangat tidak mencolok, tetapi banteng tua yang ditungganginya benar-benar menjadi sorotan utama. Selain itu, posisinya di barisan pertama tidak hanya menarik perhatian musuh, tetapi juga prajurit kavaleri lain di sisinya. Melihat seseorang menunggangi lembu untuk berperang, pasukan Qin tertawa dan bertanya apakah kekaisaran Tang telah kalah berulang kali dan tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan banteng tua untuk menambah jumlah pasukan. Menghadapi ejekan ini, para prajurit Tang tidak menanggapi, tetapi mencibir dalam hati mereka. Tunggu sampai Anda menderita kekalahan dari banteng tua itu, barulah Anda akan tahu bahwa kekaisaran Tang tidak memiliki kuda perang. Dibandingkan dengan banteng tua itu, kuda perang bukanlah apa-apa. Trompet berbunyi, dan pertempuran pertama Zichen sebagai prajurit dimulai. Si banteng tua tidak langsung menyerang ke depan. Sebaliknya, ia mengikuti barisan kuda perang pertama dan bergerak maju bersama. Zichen mengenakan baju zirah prajurit biasa dan memegang pedang panjang yang kualitasnya bisa dikatakan sangat buruk. Ia menyerang musuh begitu saja. Tubuh sempurnanya sepenuhnya terkekang olehnya. Zichen menjadi orang biasa. Dia akan terluka oleh senjata, tetapi dia akan pulih lebih cepat daripada orang lain setelah terluka. Pasukan berkuda mulai menyerang. Tak lama kemudian, banyak rekan mereka di kelompok pertama yang gugur. Zichen menyerbu dengan pedangnya. Selain keberanian Zichen, banteng tua itu tidak jatuh saat menghadapi berbagai macam tali yang menjegal. Ini juga merupakan alasan utama. Zichen yang menyerbu kelompok musuh menjadi mimpi buruk rakyat kin. Pertempuran ini tentu saja dimenangkan oleh kekaisaran Tang. Ribuan mayat ditinggalkan di medan perang. Tubuh Zichen berlumuran darah. Ada lebih dari 10 bekas luka di tubuhnya. Setelah pertempuran berakhir, dia menunggangi banteng tua dan memandangi mayat-mayat di tanah dengan emosi yang campur aduk. Dibandingkan dengan kekejaman peperangan di dunia fana yang mengakibatkan jatuhnya korban puluhan ribu jiwa, korban dalam peperangan di dunia para kultifator tidak ada apa-apanya. Dalam pertempuran ini, Zichen tidak diragukan lagi telah membunuh musuh terbanyak. Dia memenuhi syarat untuk dipromosikan, tetapi dia tetap menolak. Kemudian, dalam pertempuran berikutnya, dia memegang pedang panjang dengan beberapa takik dan menunggangi banteng tua ke garis depan untuk membunuh musuh. Ketika kedua belah pihak bertempur, tentu saja ada yang menang dan ada yang kalah. Namun, tidak peduli seberapa parah luka Zichen, dia selalu bisa bertahan hidup. Ini hampir merupakan keajaiban bagi pasukan Kekaisaran Tang. Saat pertempuran berlanjut, tindakan heroik Zichen secara bertahap menyebar ke seluruh Kekaisaran Tang. Semua orang tahu bahwa ada seorang penunggang sapi veteran yang telah memberikan banyak kontribusi bagi Kekaisaran Tang di garis depan. 1162 Dalam tiga tahun terakhir, Zichen terluka berkali-kali dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tiga tahun yang lalu, rakyat negara Kin menertawakan si lembu tua dan negara Tang karena tidak memiliki kuda perang, jadi mereka menarik seekor lembu tua untuk menambah jumlah mereka. Namun dalam tiga tahun berikutnya, si penunggang lembu tua menjadi mimpi buruk yang membekas di hati mereka. Tiga tahun kemudian, bagi Zichen, membunuh orang sudah menjadi kebiasaan. Dia melihat dengan jelas musuh-musuhnya berjatuhan satu per satu. Dia mengamati dengan lebih saksama dan serius daripada saat dia membunuh para pembudidaya. Dan dalam tiga tahun terakhir, Zichen selalu merasa bahwa dirinya memahami sesuatu, namun sayang, dia selalu kurang mendapat pencerahan. Engah! Pedang itu jatuh, dan sebuah kepala melayang. Ekspresi di kepala itu masih tercengang. Kuda perang itu meringkik dan jatuh kembali bersama tubuh prajurit itu. Zichen menunggangi lembu tua itu dan menyerbu ke perkemahan musuh. Sambil memegang pisau panjang baru, ia memenggal kepala pasukan berkuda musuh satu per satu. Ini adalah pedang panjang biasa kedelapan yang diganti Zichen, dan ini adalah tahun keempat dia ada di sini. Dalam empat tahun terakhir, 80 persen rekan seperjuangannya yang mengikutinya untuk membunuh musuh di garis depan telah tewas, dan lebih dari separuh dari 20 persen sisanya telah dipromosikan. Perwira muda Chen Liu bahkan dipromosikan menjadi wakil jenderal. Pada tahun ini, tentara Tang tidak hanya merebut kembali seluruh wilayah yang hilang, tetapi juga mulai melancarkan serangan balik terhadap tentara Kin. Tahun ini, banyak orang di sekitar Zichen menjadi perwira, lalu perwira tinggi. Bahkan rekan-rekannya dari beberapa tahun lalu telah menjadi kapten. Pada tahun ini, Zichen masih belum mengerti aturan. Pada tahun ini juga atasan langsung Zichen mengganti tiga perwira. Ketiga orang ini tidak tewas di medan perang, tetapi semuanya dipromosikan. Pada tahun kelima, pertempuran terus berlanjut, dan Zichen masih terus membunuh orang secara monoton. Tahun ke-6 masih sama. Dalam enam tahun terakhir, jumlah orang yang dibunuhnya telah melampaui jumlah total orang yang dibunuhnya selama bertahun-tahun berkultifasi. Di medan perang, dia seperti Al Gojo di medan perang, tidak meninggalkan seorang pun yang selamat di bawah pedangnya. Dalam enam tahun terakhir, atasan langsung Zichen berganti satu demi satu, dan rekan-rekannya meninggal atau pergi. Satu-satunya yang tidak berubah adalah Zichen, si lembu tua. Laporan kemenangan terus berdatangan dari medan perang, dan kisah para veteran penunggang banteng pun terus berdatangan. Pada tahun ke-7, seorang Panglima baru datang ke ketentaraan. Panglima itu memiliki latar belakang yang hebat, dan demi mengejar prestasi militer, ia memberi isyarat kepada prajurit tua yang menunggang banteng untuk pergi ke medan perang. Zichen mengikuti seratus prajurit kavaleri dan menyerang musuh. Selama tujuh tahun terakhir, tentara Qin membenci lelaki tua ini. Setiap kali mereka melihatnya, mereka akan menyerangnya. Tak lama kemudian, pasukan kavaleri dari kedua belah pihak saling bertempur dan pasukan Qin mengepung sepenuhnya tim Zichen yang beranggotakan seratus orang. Bunuh kami sampai kami bisa keluar. Bala bantuan akan segera datang. Zichen, yang masih memiliki beberapa luka di tubuhnya, berteriak keras. Dia melambaikan pedang panjang di tangannya lagi, dan kepala-kepala terguling satu demi satu. Saat mereka menyerang ke depan, mereka telah memperjelas bahwa tim mereka adalah umpannya. Di belakangnya, sisa pasukan kavaleri berkumpul dan membentuk formasi penyerangan, tanpa ragu mengikuti Zichen dari dekat. Kelilingi dia, jangan biarkan dia kabur. Batalion ketiga, batalion kelima, cepat kelilingi dia. Selama kita membunuh penunggang banteng ini, prajurit Tang tidak akan menjadi ancaman. Panglima tentara Qin memberi komando, dan saat bendera berkibar, sekelompok prajurit kavaleri mengepung Zichen. Ini adalah tahun ketujuh Zichen di medan perang. Meskipun dia adalah seorang prajurit garis depan yang kecil, prestisinya telah mencapai puncaknya. Di antara para prajurit Tang, para prajurit dapat menolak untuk mematuhi kepala jenderal dari ibu kota, tetapi tidak ada yang menolak untuk mematuhi Zichen. Selama tujuh tahun terakhir, dia selalu berada di garis depan dan belakang. Dia telah menjadi simbol, seperti bendera Tang, berdiri di medan perang selama tujuh tahun tanpa jatuh. Selama Zichen tidak mati, bendera Tang tidak akan jatuh. Tidak peduli seberapa sulit pertempuran itu, mereka memiliki keyakinan untuk bertarung dan menang. Dalam tujuh tahun terakhir, tentara Qin telah dikalahkan berulang kali. Oleh karena itu, pasukan Qin ingin membunuh Zichen. Dalam setiap pertempuran, mereka akan mengirim banyak pasukan berkuda untuk mengepung Zichen, tetapi mereka tidak berhasil. Kali ini, pertempuran itu sangat tragis. Zichen bergegas maju, dan pasukan kavaleri di belakangnya jatuh satu per satu. Mereka percaya pada Zichen dan percaya bahwa mereka dapat memenangkan pertempuran ini. Pada akhirnya, sekelompok seratus orang bergegas keluar dari pengepungan, tetapi hanya tujuh orang yang tersisa. Kami keluar. Dari tujuh orang, dua di antaranya jatuh ke tanah setelah menyerang dan tidak pernah bangkit lagi. Sedangkan lima lainnya, mereka terbunuh oleh anak panah yang telah menunggu lama. Dari seratus orang, hanya Zichen yang tersisa. Keseratus prajurit kavaleri itu semuanya tewas. Zichen menoleh ke belakang ke mayat-mayat rekan prajuritnya yang dengan cepat diinjak-injak oleh pasukan kavaleri musuh. Jejak penyesalan melintas di matanya, dan dia menunggangi banteng tua itu kembali. Dia telah berada di dunia fana selama tujuh tahun, dan tubuhnya sekali lagi tercemar oleh aura dunia fana. Dalam tujuh tahun terakhir, dia telah membunuh banyak orang, tetapi karena kehadiran rekan-rekan prajuritnya, hatinya yang berangsur-angsur dingin masih memiliki sedikit kehangatan. Tetapi dengan pecahnya perang terus-menerus, rekan-rekan prajuritnya tewas satu per satu. Melihat Zichen pergi menunggangi banteng, seorang wakil jenderal kerajaan Qin berkata dengan jengkel, ah, kita biarkan dia lolos lagi. Jenderal itu menatap punggung Zichen, tetapi senyum misterius muncul di wajahnya. Dia berkata, dia memang melarikan diri, tetapi kita menang. Kami menang, tapi dia masih hidup. Pertempuran tidak pernah soal kekuatan, tapi kebijaksanaan, kata sang jenderal sambil menunjuk kepalanya. Zichen menunggangi banteng tua itu kembali dengan memar di sekujur tubuhnya. Jelas terlihat kemarahan yang tak terkendali di wajahnya. Dia langsung pergi ke tempat komandan berada. Ini adalah pertama kalinya para prajurit melihat Zichen begitu marah. Ada ekspresi aneh di wajah mereka. Karena dia seorang veteran, meskipun dia tidak memiliki wewenang apapun, semua orang tahu bahwa akumulasi prestasi militernya selama bertahun-tahun sudah cukup baginya untuk berada di posisi yang sangat tinggi. Tidak ada yang menghentikan Zichen. Zichen terus maju dan bertemu seorang komandan di tengah jalan. Komandan itu adalah perwira muda tahun itu, Chen Liu. Zichen menatap Chen Liu dan bertanya dengan marah, bukankah kita sudah sepakat bahwa akulah yang akan menjadi umpan, dan kamu akan mengirim bala bantuan. Mengapa kamu tidak mengirim bala bantuan pada akhirnya? Tujuh tahun telah berlalu, dan perwira muda itu telah menjadi mantap dan dewasa. Menghadapi pertanyaan Zichen, dia menjelaskan, waktunya tidak tepat, pasukan Qin sedang berjaga. Omong kosong, kamu takut mati. Zichen meninggikan suaranya, yang langsung menarik perhatian banyak prajurit. Dalam tujuh tahun terakhir, Zichen telah mengumpulkan banyak prestasi militer untuk Kekaisaran Tang. Selain jumlah orang yang telah dibunuhnya, ia juga memperoleh prestasi aneh yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua prajurit mengaguminya, ketika seluruh Kekaisaran Tang memujinya, para pejabat tinggi Kekaisaran Tang secara alami mengenal pria hebat ini yang hanya tahu cara bertarung, tetapi tidak perlu dipromosikan. Orang seperti itu tidak akan dikagumi di kalangan pejabat, dan penilaian terhadap Zichen hanyalah sebagai seorang pria hebat. Karena keberadaan pria yang luar biasa itu, dalam empat tahun terakhir, atasan langsung Zichen telah berganti satu demi satu. Dan masing-masing dari mereka dengan tergesa-gesa tinggal di sini selama beberapa bulan sebelum mengumpulkan cukup banyak prestasi militer untuk dipromosikan. Medan perang tempat Zichen berada hampir menjadi tempat di mana banyak pejabat generasi kedua memperoleh pengalaman dan menguatkan diri. Dan kali ini, atasan langsung Zichen adalah seorang komandan muda dengan pangkat militer tinggi. Tentu saja, latar belakangnya bahkan lebih tinggi, dan dia sangat sombong. Namun, dalam tujuh tahun terakhir pertempuran, Zichen telah melihat banyak komandan yang tidak berguna. Dalam pandangannya, ini adalah komandan yang tidak berguna lainnya. Dia marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa berbalik dan pergi. Di dalam tenda komandan, seorang komandan muda yang tampak berusia 20-an melemparkan setumpuk kertas ke atas meja dengan wajah pucat. Pada saat yang sama, ia berteriak, lihat, ini adalah wakil bendera yang kau bicarakan. Dalam tujuh tahun terakhir, jumlah kali ia meninggalkan medan perang hidup-hidup saja sudah mencapai 20 kali. 20 kali ini, berapa banyak prajurit yang ia bunuh. Sebelum kau menggunakannya, apakah kau memeriksa latar belakangnya? Dia adalah seorang penunggang banteng veteran yang telah membuat banyak prestasi militer untuk Kekaisaran Tang. Ah, dia sebenarnya adalah mata-mata Kekaisaran Kin. Lihat, lihat surat-surat ini. Jika aku tidak mendeteksinya sebelumnya, kerugian hari ini tidak akan menjadi tim 100 orang, tetapi seluruh pasukan. Di atas meja itu terdapat jumlah rekan yang tewas saat berjuang berdampingan dengan Zichen selama bertahun-tahun, serta bukti bahwa Zichen telah berkolusi dengan Kekaisaran Kin untuk membunuh rekan-rekannya. Sang komandan sangat marah, tetapi di dalam tenda, para komandan lain yang mengenal Zichen tidak mempercayainya. Tuan, masalah ini penuh dengan keraguan dan perlu diselidiki secara menyeluruh, kata seorang komandan. Zichen telah membunuh banyak musuh dalam tujuh tahun terakhir. Mengenai pernyataan bahwa dia membunuh rekan-rekannya, saya sama sekali tidak percaya, kata komandan lainnya. Kemudian, banyak komandan lainnya berbicara. Apa, maksudmu aku memfitnahnya, keluarga Hai, yang telah setia kepada Kekaisaran Tang selama beberapa generasi, memfitnah seorang prajurit kecil tanpa pangkat militer apapun. Komandan muda itu berkata dengan dingin. Tuan, bukan itu maksud kami. Zichen direkrut oleh saya. Saat itu, saya mengangkatnya sebagai perwira, tetapi dia tidak mau. Dia hanya ingin menjadi peon. Jika dia seorang mata-mata, dalam tujuh tahun terakhir, dengan prestasi militernya, sudah cukup untuk duduk di posisi komandan. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia telah membunuh musuh di garis depan, dan dia bahkan bukan seorang perwira. Chen Liu bangkit dan berkata, para komandan lainnya mengangguk. Komandan Chen Liu, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi disinilah letak kecemerlangan si Chen. Ia menjadi prajurit berpangkat rendah, tetapi pada kenyataannya, ia hanya mencoba menipu orang lain dan membunuh prajurit kita. Kalau tidak, mengapa ia tidak ingin menjadi perwira setelah tujuh tahun? Mungkinkah ada orang di dunia ini yang tidak suka menjadi jenderal? Salah satu komandan yang datang bersama komandan berkata, Jika dia benar-benar mata-mata, dia bisa saja menjadi komandan dan membiarkan seluruh pasukan mati. Jika saatnya tiba, dia hanya perlu mencari alasan dan mengatakan bahwa dia telah kalah. Chen Liu berkata dengan marah. Hal semacam ini telah terjadi pada banyak pejabat tinggi dalam tujuh tahun terakhir. Ia, aku tidak percaya kalau Zichen adalah mata-mata. Kalau dia mata-mata, maka tidak ada seorang pun yang setia di kekaisaran Tang. Komandan lainnya berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendapatkan bukti, kepala keluarga Hai mengundang mereka untuk melihat sikap mereka. Sekarang setelah sikap mereka menjadi jelas, mereka memberi isyarat agar semua orang pergi. Tuan, masalah ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tampaknya prestisensi Chen di ketentaraan cukup tinggi. Setelah semua orang pergi, seorang komandan muda berkata, Buktinya tidak terbantahkan, kita hanya perlu menanganinya sesuai hukum. Komandan itu mendengus dan berkata dengan nada meremehkan, dia hanya seorang prajurit biasa. Apa gengsinya? Selama kita membunuh orang dengan perintah militer, siapa di ketentaraan yang berani memberontak? Besok, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Jangan biarkan mereka menghalangi. Iya, bawahan ini tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, komandan yang bereaksi paling keras dicopot dari jabatannya karena lalai dalam menjalankan tugas. 1163 Tepat setelah para jenderal diberhentikan, berita bahwa Zichen adalah mata-mata Kin dan pengkhianat Tang menyebar. Bagaimana mungkin Zichen adalah mata-mata? Siapa Zichen? Kau pasti orang baru. Kau bahkan tidak mengenal Zichen. Zichen adalah penunggang banteng yang sudah berpengalaman. Apa? Seorang penunggang banteng veteran adalah seorang mata-mata. Bagaimana mungkin? Dia adalah seorang prajurit kekaisaran Tang selama tujuh tahun dan membunuh banyak prajurit kekaisaran Kin. Berita itu dengan cepat menyebar di barak. Saudara Zichen, seseorang mengatakan bahwa Anda seorang mata-mata. Zichen, yang sedang memulihkan diri, pintu rumahnya didobrak. Seorang prajurit bergegas masuk, tampak sangat cemas dan gugup. Apa terburu-buru? Bicaralah pelan-pelan. Zichen melirik orang itu dan berkata dengan lemah. Saya katakan, Saudara Zichen, bagaimana Anda masih bisa begitu tenang saat ini? Di luar sana, orang-orang mengatakan bahwa Anda adalah mata-mata kekaisaran Tang, seorang pengkhianat. Apa? Mengatakan bahwa aku mata-mata, pengkhianat. dengarnya dengan jelas, dan ada sedikit keterkejutan di wajahnya. Iya, berita itu datang dari tenda jenderal utama. Sama sekali tidak salah, dia adalah jenderal utama keluarga Hai yang baru. Dia ingin mengganggumu. Kakak Zichen, Tuan Chen Liu yang mengatur kedatanganku. Dia berkata bahwa kau harus segera pergi dan bersembunyi di luar untuk sementara waktu. Aku sudah mengatur jalan keluar untukmu. Kata ajudan muda itu. Iya, Saudara Zichen, komandan kami berkata bahwa Anda tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka tidak memerlukan bukti untuk membunuh Anda. Dia ingin Anda keluar dan bersembunyi selama beberapa hari. Semuanya akan diputuskan saat komandan kembali. Di belakang ajudan muda itu, ada beberapa orang. Beberapa dari mereka dikirim oleh para jenderal, dan beberapa tidak percaya bahwa Zichen adalah mata-mata dan datang untuk melapor. Ekspresi Zichen yang tadinya tertegun berangsur-angsur berubah dingin. Setelah tujuh tahun, dia juga tampak seperti prajurit yang kasar. Dia meludah ke tanah dan tertawa dingin. Awalnya aku mengira dia hanya seorang idiot, tetapi aku tidak menyangka dia memiliki beberapa keterampilan. Yang lain menggunakan aku sebagai batu loncatan untuk mencuri prestasi pertempuranku. Teman baik, orang ini bahkan lebih kejam. Dia jelas-jelas membunuh angsa yang bertelur emas. Dia langsung ingin mengambil nyawaku. Saudara Zichen, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo cepat pergi. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan pergi, setidaknya tidak sekarang. Kau ingin aku mati, kan? Kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu. Saudara Zichen, apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang terkejut dengan sikap Zichen yang mendominasi. Apa yang kulakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku akan membunuh siapapun yang ingin membunuhku. Saudara Zichen, apakah kamu gila? Itu komandan, anggota keluarga Hai. Keluarga Hai adalah keluarga besar di Kekaisaran Tang. Kekuatan mereka rumit, dan mereka terkait dengan keluarga Kekaisaran. Semua orang takut bahwa Zichen tidak tahu tentang keluarga Hai, jadi mereka segera menjelaskan. Zichen berkata dengan nada meremehkan, Panglima, dia bahkan bukan kentut di mataku. Sedangkan keluarga Hai, mereka paling-paling hanya kentut. Begitu suara Zichen selesai, terdengar suara acuh-ta'acuh dari luar pintu, apa yang kalian semua lakukan di sini? Semua orang masih terkejut ketika sekelompok tentara masuk ke dalam tenda. Komandan mengeluarkan perintah militer dan berkata kepada Zichen, Zichen, benar. Kami punya beberapa pertanyaan. Saya harap Anda mau ikut dengan saya. Zichen menatap komandan dengan acuh-ta'acuh. Di bawah pengawalan para prajurit, dia mengikuti komandan dan pergi. Apa yang harus kita lakukan? Ketika semua orang melihat Zichen pergi, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak percaya bahwa saudara Zichen adalah mata-mata. Mari kita sebarkan masalah ini ke seluruh kam. Meskipun komandan tidak ada di sini, selama ada pemberontakan, saya tidak percaya bahwa komandan akan berani membunuh. Ya, ayo berangkat. Orang-orang ini bergegas keluar satu demi satu, ingin menggunakan pemberontakan untuk menyelamatkan Zichen. Namun, mereka terlalu muda, atau mungkin mereka belum pernah menduduki jabatan tinggi sebelumnya, jadi mereka tidak tahu gaya jabatan tinggi. Bagi mereka, membunuh orang adalah hal yang paling mudah dilakukan. Di mata mereka, hukum digunakan untuk membunuh orang. Zichen baru saja dibawa ke tenda jenderal utama ketika pengawal pribadi jenderal utama mengepung tenda dalam tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar. Mendengar suara langkah kaki di luar, Zichen hanya tersenyum dingin. Di dalam tenda, selain komandan muda itu, ada tiga komandan lainnya. Dua di antaranya dibawa ke sini olehnya, dan yang lainnya dari tentara. Namun, dia yakin bahwa Zichen adalah mata-mata, jadi dia tetap tinggal untuk menjadi saksi. Zichen mengenal orang ini. Dua tahun lalu, ketika negara kin menyerbu sebuah kota, orang ini mengikuti pasukan dan menyerbu kota. Kemudian, dia diam-diam menyerbu sebuah rumah dan ingin menggunakan kekerasan terhadap salah satu orang di rumah itu. Seseorang mengetahuinya dan memberitahu Zichen. Saat itu, orang ini adalah atasan Zichen, seorang perwira. Ketika Zichen merasakannya, dia melompat turun dari punggung banteng tua itu tanpa berkata apa-apa. Dengan satu tamparan, dia mematahkan setengah gigi perwira itu dan membuatnya pingsan. Dua tahun kemudian, perwira itu sekarang telah menjadi seorang komandan, dan Zichen masih menjadi pion kecil yang membunuh musuh di garis depan. Selain keempat jenderal itu, ada juga lebih dari sepuluh penjaga di lapangan. Mereka semua adalah penjaga keluarga Hai. Ada juga dua orang yang mengenakan jubah panjang. Zichen hanya melirik pihak lain dengan acuh-ta'acuh, dan dia bisa melihat melalui mereka. Zichen, apakah kamu tahu bahwa kamu bersalah? melihat Zichen memasuki tenda, dia tidak hanya tidak merasa takut, tetapi dia juga mencibir dan melihat sekeliling. Sedikit ketidaksenangan muncul di wajah komandan keluarga Hai saat dia berteriak dengan dingin. Jika pergi ke medan perang untuk membunuh musuh adalah sebuah kejahatan, maka aku tahu bahwa aku bersalah, kata Zichen ringan. Huff, kau adalah mata-mata, mata-mata negara Kin. Seorang komandan berkata di sebelahnya. Mana buktinya? Zichen melirik ke sisi lain. Setumpuk kertas dilemparkan ke depan Zichen. Zichen membungku untuk mengambilnya dan mengamatinya dengan kasar. Ini buktinya. Apa lagi yang bisa kau katakan? Tanya komandan dengan dingin. Mereka adalah rekan-rekan prajuritku. Mereka semua adalah prajurit yang gugur di medan perang. Namun, hari ini, kalian malah menyalahkan kematianku. Jangan bilang bahwa orang tidak gugur di medan perang. Melihat bukti yang sangat tidak masuk akal ini, Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Dan ini hanyalah surat sepihak yang ditulis oleh negara Kin. Kecuali nama saya, surat-surat itu tidak ada hubungannya dengan saya. Apakah ini bisa dianggap sebagai bukti? Jika Anda mempercayai hal semacam ini, maka saya bisa dengan mudah mendapatkan ribuan surat dan kemudian menuduh Anda melakukan kejahatan sebagai mata-mata. Buktinya tidak terbantahkan. Kalian masih saja berdali dan memfitnah Tuhan. Ayo, tangkap dia. Teriak komandan, dan beberapa pengawal maju ke depan. Tunggu. Zichen tiba-tiba berkata. Apa? Kau siap mengakui kejahatanmu? Komandan yang dipukul tak sadarkan diri oleh Zichen mencibir. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bersalah. Tentu saja, saya tidak akan mengakuinya. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda. Zichen menatap komandan keluarga Hai. Apa yang ingin kamu tanyakan? Tanya komandan keluarga Hai. Zichen berkata, saya telah mengabdi pada Kekaisaran Tang selama tujuh tahun. Saya telah membunuh banyak musuh dan membuat prestasi militer yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah naik pangkat selangkah demi selangkah karena prestasi militer saya. Saya pikir Anda juga harus tahu ini. Namun, yang membingungkan saya adalah bahwa saya adalah seorang prajurit yang mengabdi pada negara dan tidak meminta imbalan apapun. Mengapa Anda ingin membunuh saya? Karena kamu seorang mata-mata. Apakah aku mata-mata atau bukan? Hati Nuranimulah yang paling tahu. Yang ingin kutanyakan adalah, apakah benar-benar pantas membunuhku, seorang prajurit yang setia pada negara? Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku telah memenangkan semua pertempuran selama bertahun-tahun, aku dapat menjamin bahwa selama aku masih hidup dan tetap berada di garis depan, rakyat Kekaisaran Tang tidak perlu khawatir tentang invasi negara kin. Mereka akan dapat menjalani kehidupan yang damai. Tetapi mengapa kau ingin mengabaikan kepentingan rakyat dan membunuhku? Komandan keluarga Hai mencibir dan berkata, menurutmu siapa dirimu? Kamu bisa menjamin bahwa rakyat Kekaisaran Tang akan hidup dengan baik. Apa gunanya jaminanmu? Kamu mata-mata. Jika kamu tetap tinggal di Kekaisaran Tang, lebih banyak orang akan mati di masa depan. Zichen melambaikan tangannya dan berkata, Baiklah, jangan bicarakan masalah ini untuk saat ini. Kalau begitu aku bisa bertanya, apa keuntungan yang diberikan negara kin kepadamu dengan membunuhku melalui tanganmu? Ketika semua orang di lapangan mendengar ini, ekspresi mereka semua berubah. Kamu adalah mata-mata negara kin. Jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana mungkin keluarga Hai yang terhormat dari Kekaisaran Tang berkolusi dengan negara kin? Ayo, tangkap dia untukku. Komandan keluarga Hai berkata dengan marah. Tunggu, aku masih punya satu pertanyaan terakhir. Teriak Zichen. Bertanya. Yang ingin kutanyakan adalah, apakah menurutmu aku ini mata-mata? Apakah ini idemu sendiri atau ide semua orang di keluarga Hai? Setelah menanyakan hal ini, Zichen menatap komandan keluarga Hai. Tatapan matanya yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi sangat tajam. Komandan keluarga Hai benar-benar merasakan tekanan dalam sekejap. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Zichen berkata, pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Jika hanya kamu, maka satu-satunya yang akan terlibat adalah kamu. Jika seluruh keluarga Hai, maka aku khawatir seluruh keluarga Hai akan terlibat. Jika semuanya salah, maka keluarga sebesar itu akan lenyap dalam semalam. Wajah komandan keluarga Hai berubah berkali-kali, tetapi akhirnya, dia berkata dengan galak, kamu adalah mata-mata negara Kin. Sekarang setelah ada saksi dan bukti material, kamu tidak hanya tidak bertobat, kamu bahkan berani mengancamku. Ayo, tangkap dia untukku. Jika dia melawan, bunuh dia di tempat. Para pengawal di sampingnya tiba-tiba menghunus pedang mereka dan menyerbu ke arah Zichen. Melihat postur ini, mereka tidak ingin menangkapnya, tetapi langsung membunuhnya di tempat. Zichen mencibir. Sosoknya melesat dan langsung mengenai seorang penjaga. Pada saat yang sama, dia mengenai pergelangan tangan penjaga itu. Penjaga itu merasakan sakit dan pergelangan tangannya mengendur, dan pedang itu pun jatuh. Zichen mengambil kesempatan untuk memegang pedang panjang dan berbalik untuk menebas. Engah. Kepala penjaga itu langsung terpenggal. Zichen telah membunuh orang selama tujuh tahun. Semua gerakannya menjadi sangat alami. Setelah membunuh seseorang dengan satu tebasan, Zichen memegang pedang dan menebas lagi, seperti yang biasa ia lakukan pada punggung lembu tua. Sebelum senjata penjaga itu sampai kepadanya, pedang di tangannya telah menyapu leher penjaga itu, dan sebuah kepala terjatuh. Zichen hanya membunuh orang dengan memenggal kepalanya. Engah. 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 Terdengar tiga suara lagi, dan kepala tiga orang lagi terpenggal. Darah menyembur ke dalam tenda besar. Setelah itu, terdengar suara senjata beradu dan suara kepala terpenggal. Zichen memegang pedang dan tampak tenang. Dia menebas para pengawal satu persatu dan berjalan menuju komandan keluarga Hai selangkah demi selangkah. Komandan keluarga Hai menatap Zichen dengan acuh tak acuh. Matanya seperti sedang menatap orang mati. Zichen menebas pengawal terakhir dan berjalan di depan komandan keluarga Hai. Di antara manusia, kamu sangat berani, tapi... Tanpa menunggu komandan keluarga Hai selesai berbicara, Zichen mencibir, kamu ingin mengatakan bahwa kamu adalah seorang kultifator, eksistensi yang tinggi, dan kamu sama sekali tidak menempatkanku di matamu, kan? Ekspresi komandan keluarga Hai tiba-tiba berubah. Tiga jenderal lainnya merasakan ada sesuatu yang salah. Dua orang berjubah langsung melintas di depan komandan keluarga Hai. Zichen mencibir, sebelum membunuhku, bukankah orang-orang di negara Qin memberitahumu berapa banyak kultifator yang mereka kirim untuk membunuhku selama bertahun-tahun? Dengan itu, Zichen memegang pedang dan menebas ke arah dua orang berjubah di depannya. 1164 Meskipun ini adalah dunia fana, selama seseorang berada di benua Tianwu, pasti ada kultifator. Di kekaisaran Tang, ada kultifator seperti Zichen, jadi wajar saja, pasti ada kultifator lainnya. Kekaisaran Qin juga demikian. Orang-orang kekaisaran Qin membenci Zichen sampai mati, jadi tentu saja, mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Zichen. Jadi, selama perang, mereka mengirim para kultifator untuk membunuh Zichen beberapa kali. Hasilnya tentu saja gagal, tetapi kekaisaran Qin masih belum menemukan alasan kegagalannya. Ini karena di ketentaraan, pasukan berkuda sangat kuat, dan bahkan para pembudidaya pun tidak cukup. Mereka tidak yakin apakah Zichen seorang kultifator atau bukan, dan kultifator mereka sendiri gagal membunuhnya, jadi orang-orang kekaisaran Qin memikirkan metode ini untuk membunuh Zichen. Kepala keluarga Hai ingin membunuh Zichen dengan tuduhan sebagai mata-mata, tetapi siapa yang mengira bahwa Zichen benar-benar akan menolak. Untungnya, dia sudah siap dan menemukan kultifator. Dua orang yang mengenakan jubah panjang itu sama-sama kultifator. Namun, kultifator yang secara terbuka tinggal di dunia fana dan menikmati pemujaan manusia, seberapa kuat mereka. Engah, engah. Zichen memegang pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedang menyala dua kali di depannya. Sama seperti sebelumnya, kepala kedua kultifator itu terpenggal, meninggalkan tubuh mereka. Mereka mati. Keduanya tewas dengan ekspresi wajah kaget dan bingung, seolah tak percaya kepala mereka dipenggal begitu saja. Dua pendukung terbesar kepala keluarga Hai dipenggal di tempat. Melihat dua orang yang tergeletak di genangan darah, wajah kepala keluarga Hai dipenuhi dengan kengerian. Dia menatap Zichen seolah-olah dia telah melihat hantu. Seseorang datang, seseorang datang, Zichen memberontak, Zichen sedang sarapan. Tiga jenderal lainnya akhirnya bereaksi dan berteriak keras di luar tenda. Tenda itu robek dalam sekejap, dan para pengawal dengan tombak di tangan mereka menerobos masuk, mengepung Zichen dari segala arah. Letakkan senjata kalian. Cepat berhenti. Melihat mayat-mayat di tanah, wajah mereka berubah, dan mereka berteriak pada Zichen. Zichen mencibir, memegang pedang panjang dan menebas lagi. Uff, kepala seorang jenderal terguling dan jatuh ke tanah. Uff, seorang jenderal lainnya dipenggal. Ia meninggal dengan mata terbuka lebar. Darah terus mengalir keluar. Ada darah di tubuh Zichen, dan ada juga darah di kepala jenderal keluarga Hai. Namun, Zichen, yang berlumuran darah, setenang iblis. Sedangkan kepala jenderal keluarga Hai, dia ketakutan setengah mati. Uff, perwira tinggi ketiga juga jatuh di depan kepala jenderal keluarga Hai. Kepala yang terguling itu membuat kepala jenderal keluarga Hai ketakutan. Meskipun dia adalah kepala jenderal, dia jarang pergi ke medan perang. Kapan dia pernah melihat metode pembunuhan seperti itu? Sudah sangat bagus bahwa dia tidak pingsan karena ketakutan. Setelah membunuh perwira tinggi ketiga, Zichen menggendong perwira tinggi keluarga Hai seperti seekor ayam dan berjalan keluar. Di sekitar mereka, para pengawal pribadi patriar keluarga Hai memberi jalan karena takut dan mengikuti dari dekat. Zichen berjalan keluar dan ketika para prajurit melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah dan mereka semua berlari mendekat. Zichen, apa yang kau lakukan? Salah satu kapten berteriak. Tidakkah kau lihat dia sedang membunuh orang? Kata Zichen dingin. Cepat lepaskan kepala jenderal. Iya, cepat lepaskan kepala jenderal. Zichen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Zichen, kamu gila. Dia adalah orang dari keluarga Hai. Zichen melangkah maju bersama patriar keluarga Hai. Dia bertemu dengan beberapa makhluk tingkat kapten. Pihak lain berbicara satu demi satu, tetapi Zichen tidak berbicara. Zichen menyeret patriar keluarga Hai langsung ke tempat latihan. Sudah banyak prajurit berkumpul di sana. Mereka berteriak bahwa Zichen bukan mata-mata, dan pada saat yang sama, mereka menunggu lebih banyak prajurit berkumpul. Kemudian, mereka akan pergi ke tenda kepala jenderal untuk menyelamatkan Zichen. Akan tetapi, mereka tidak menyangka bahwa dalam sekejap, Zichen benar-benar akan keluar bersama kepala jenderal. Mengabaikan tatapan heran di sekelilingnya, Zichen berjalan ke panggung tempat latihan. Adapun pengawal pribadi, mereka segera mengepung panggung dan mengarahkan ujung senjata mereka ke arah Zichen. Setelah keributan itu, banyak orang mengikuti Zichen dan berlari ke sini. Beberapa orang mendengar berita itu dan bergegas ke sini. Dalam waktu singkat, hampir semua prajurit di pasukan Zichen telah tiba. Beberapa dari mereka tahu bahwa Zichen telah memulai pembantaian di tenda kepala jenderal. Setelah menyebarkan berita itu seperti yang diharapkan dari veteran adu banteng yang membuat negara kin sangat takut. Dia benar-benar punya nyali. Membunuh tiga jenderal berturut-turut, lebih dari selusin pengawal pribadi panglima tertinggi, dan kini menodongkan pisau ke leher panglima tertinggi. Sementara semua orang dikejutkan oleh keberanian Zichen, mereka juga merasakan kekaguman tak berujung di hati mereka. Zichen, cepat letakkan pisaumu. Iya, letakkan pisaunya, letakkan kepala jenderal. Di sekitar mereka, orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Zichen mencoba memujuknya. Zichen mengabaikan mereka. Sebaliknya, dia menata para prajurit dan berkata dengan keras, orang ini mengatakan bahwa aku adalah mata-mata, dan dia ingin mengeksekusiku di tempat. Apakah kalian percaya bahwa aku adalah mata-mata? Aku tidak percaya. Sebuah suara keras terdengar dari bawah. Zichen telah dengan berani membunuh musuh selama tujuh tahun. Hanya orang bodoh yang akan percaya bahwa dia adalah mata-mata. Zichen melanjutkan dengan keras, benar sekali. Kau tidak percaya bahwa aku mata-mata, dan aku tahu kau juga tidak percaya. Kita adalah sesama prajurit, saudara yang telah membunuh musuh selama bertahun-tahun. Bajingan ini, dia baru saja tiba, tetapi dia mengeluarkan banyak bukti yang tidak berdasar dan mengatakan bahwa dia ingin membunuhku tanpa ampun. Ketika orang banyak di sekitarnya mendengar ini, mereka merasa marah terhadap Zichen. Saya, Zichen, telah mengabdi pada Kekaisaran Tang selama tujuh tahun. Selama tujuh tahun itu, saya telah membunuh banyak musuh dan melukai banyak orang. Saya tidak pernah meminta promosi jabatan. Saya hanya ingin membunuh musuh dan melindungi negara. Namun, apa yang saya dapatkan sebagai balasannya? Saya mendapat identitas sebagai mata-mata. Tidak ada yang menginterogasi saya, dan mereka ingin membunuh saya. Orang-orang di sekitar terdiam. Kontribusi Zichen terlihat jelas bagi semua orang. Selama tujuh tahun, dia membunuh banyak musuh, tetapi dia masih seorang prajurit. Hari ini, giliranku. Jika aku tidak melawan dan mati seperti ini, mungkin giliranmu di masa depan. Di masa depan, dia akan menemukan cara untuk membunuh semua orang yang berjasa. Orang-orang idiot ini tidak tahu cara bertarung, mereka hanya tahu cara menyerang dan menyakiti orang-orang mereka sendiri. Katakan padaku, apakah menurutmu orang-orang seperti itu pantas mati? Mereka pantas mati. Suara keras itu terdengar lagi. Jika mereka menempatkan diri pada posisi Zichen, mereka memiliki kekhawatiran yang sama. Terlebih lagi, yang ada di atas panggung adalah Zichen, dan yang telah membunuh juga adalah Zichen. Mereka semua adalah prajurit yang berdarah panas, dan setelah diprovokasi oleh Zichen, mereka tidak takut sama sekali. Mendengar kata-kata itu, para centurion, ciliar, dan bahkan para mayor ketakutan. Zichen, semuanya bisa didiskusikan. Ya, ini mungkin salah paham. Panglima tertinggi mungkin telah dihasut dan dihasut oleh orang lain. Ini semua adalah kesalahpahaman. Tidak apa-apa asalkan kesalahpahaman itu diselesaikan. Orang-orang ini berbicara satu demi satu. Zichen telah menyebabkan keributan besar. Para jenderal yang telah dipecat dibebaskan dan berdiri di kejauhan untuk menonton. Namun, tidak ada seorang pun yang ingin maju dan menyelamatkan jenderal keluarga Hai. Jelas, mereka juga membenci jenderal keluarga Hai ini. Salah paham, Zichen, ini salah paham. Aku tertipu. Jenderal keluarga Hai itu terlalu takut. Wajahnya pucat, dan suaranya bergetar. Namun, bagaimana mungkin Zichen mempercayainya? Jika dia pergi hari ini, dia mungkin akan dihukum dengan kejahatan yang lebih besar besok. Jadi hari ini, dia akan membunuhnya terlebih dahulu. Tidak masalah jika Anda tidak tahu cara bertarung, dan tidak masalah jika Anda ingin menyerang, tetapi Anda tidak dapat membiarkan orang luar menyakiti rakyat Anda sendiri. Hari ini Anda membunuh saya, besok Anda akan membunuh orang lain demi keuntungan. Di masa depan, Anda akan membunuh banyak orang yang setia. Pada saat itu, semua orang akan berada dalam bahaya, dan tidak ada yang berani bekerja untuk negara. Negara akan hancur, dan rakyat akan terlantar. Zichen menatap jenderal keluarga Hai dan berkata, kau tidak menyakitiku, tapi seluruh negeri, seluruh rakyat. Jadi, untuk mencegah hal ini terjadi, aku hanya bisa mengantarmu pergi. Setelah berkata demikian, Zichen mengangkat pedang panjangnya dan menebas dengan ganas. Uh! Dengan kilatan cahaya, kepala itu terjatuh. Di lapangan latihan, terdengar sorak-sorai yang menggetarkan. Di luar, rombongan jenderal itu pergi dalam diam. Di kejauhan, jenderal-jenderal dan jenderal-jenderal lainnya diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Seorang jenderal berkata, orang-orang keluarga Hai ini tidak punya otak. Mereka ingin membunuh Zichen dengan kejahatan sebagai mata-mata. Hanya mereka yang bisa memikirkan hal seperti itu. Zichen ini memang pantas menjadi orang eksentrik yang tidak pernah naik pangkat selama tujuh tahun. Temperamennya benar-benar aneh. Orang-orang keluarga Hai ini terbunuh begitu saja. Membunuh orang-orang keluarga Hai, entah mereka mata-mata atau bukan, orang ini akan mendapat masalah. Hef! Apa masalahnya? Keluarga Hai memanfaatkan kepulangan komandan ke ibu kota untuk membunuh seorang pejabat yang berjasa. Ketika komandan kembali, dia tentu akan mencari keadilan untuk Zichen. Ini adalah seluruh pasukan. Ada beberapa jenderal di pasukan itu, tetapi hanya ada satu panglima. Orang-orang keluarga Hai telah mendarat di garis depan, yang membuat mereka tidak puas. Pada saat ini, melihat bahwa pemimpin keluarga Hai akan segera meninggal, mereka agak senang. Setelah membunuh pemimpin keluarga Hai, masuk akal untuk mengatakan bahwa masalah ini sudah selesai. Kemudian, pada saat berikutnya, sekelompok tentara bersenjatakan busur silang menyerbu masuk. Begitu prajurit-prajurit ini masuk, mereka mengepung Zichen bersama para pengawal keluarga Hai. Awalnya, Zichen masih menyandera pemimpin keluarga Hai, tetapi sekarang setelah pemimpin keluarga Hai meninggal, dia bahkan tidak memiliki sandera. Zichen menata para prajurit yang tiba-tiba datang. Mereka mengarahkan panah mereka ke arah Zichen, namun terlihat jelas ada banyak ketidakberdayaan di wajah mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Zichen bukan mata-mata, tetapi kamu masih ingin membunuhnya. Prajurit lain di lapangan latihan berteriak, ingin maju. Jenderal yang datang bersama para prajurit tiba-tiba mengeluarkan stempel komandan dan berteriak, Zichen telah menyinggung atasannya dan membunuh pemimpin keluarga Hai. Ini adalah kejahatan pemberontakan. Sekarang, Zichen akan dieksekusi di tempat. Siapapun yang berani ikut campur akan dihukum, dan sembilan generasi mereka akan dimusnahkan. Kata-kata, sembilan generasi akan dimusnahkan, membuat semua orang takut. Selain itu, pihak lain memiliki segel komandan di tangannya, jadi tidak ada yang berani bergerak. Jenderal itu memegang stempel komandan dan menoleh ke arah Zichen, lalu berteriak, Zichen, sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Jika tidak, kau akan dibunuh tanpa pertanyaan, dan sembilan generasimu akan dimusnahkan. Zichen sangat marah saat mendengar ini. Bunuh ibumu. Ekspresi sang jenderal berubah, dan dia berteriak, lepaskan anak panah, bunuh musuh. Namun, begitu dia selesai berbicara, para prajurit yang memegang busur silang tidak bereaksi apapun. Para pengawal keluarga Hai ingin menyerang, tetapi Zichen memegang pisau di tangannya, jadi mereka tidak berani maju. Mereka yang tidak mematuhi perintah militer akan di Basmi sembilan generasinya. Sekarang, sang jenderal berbicara lagi, tetapi sebelum perintah itu selesai, terdengar suara gemetar. Seolah-olah ada ribuan tentara dan kuda yang tiba-tiba menyerang. Semua orang tanpa sadar menoleh dan melihat seekor lembut tua berlari ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Basmi ibumu. Terdengar suara marah, sapi tua itu tiba di depan sang jenderal dan memprovokasinya. 1165. Sang jenderal diangkat tinggi ke udara oleh banteng tua itu. Saat ia jatuh, tubuhnya tertusuk tanduk banteng itu. Segel komandan yang dipegangnya jatuh ke samping dan tak seorang pun mempedulikannya. Tanpa stempel komandan, para prajurit yang awalnya memegang busur silang meletakkan busur silang mereka. Mereka tidak mau mengambil tindakan. Adapun pengawal pribadi sang jenderal, mereka bingung saat ini. Lapangan itu dipenuhi tentara. Pemimpin asli semuanya telah menghilang. Baiklah, semua orang boleh bubar. Zichen melambaikan tangannya. Para prajurit yang berkumpul bubar. Tentu saja, seseorang akan mengurus mayat-mayat itu. Zichen membunuh sang jenderal dan kemudian kembali ke kediamannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Anehnya, tidak ada seorang pun di seluruh kam militer yang mengetahui masalah ini. Waktu berlalu dengan damai. Karena tidak ada jenderal, pasukan yang ditumpangi Zichen tidak melanjutkan ekspedisi. Sepuluh hari kemudian, sang jenderal kembali dengan amarah yang meluap. Jenderal, seorang wakil jenderal masuk ke dalam tenda. Tampaknya dia punya sesuatu untuk dilaporkan. Jenderal itu adalah seorang pria tua yang sangat bermartabat. Setelah duduk, dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku sudah tahu. Ini keterlaluan. Mereka benar-benar menyerang orang-orangku saat aku pergi. Masalah ini jelas telah menyebar ke ibu kota kekaisaran. Melihat ekspresi sang jenderal, wakil jenderal memahami segalanya di dalam hatinya. Karena itu, ia bertanya dengan hati-hati, Jenderal, apa yang dikatakan ibu kota kekaisaran? Apa lagi yang bisa mereka katakan? Aku tidak percaya mereka masih bisa melabeli Zichen sebagai pemberontak. Huff, sekelompok orang bodoh yang hanya tahu cara bertarung di antara mereka sendiri dan tidak tahu cara berperang. Mereka pasti punya beberapa trik untuk bersekongkol melawan rakyat mereka sendiri. Setelah mendengarkan omelan sang jenderal selama beberapa saat, wakil jenderal itu bertanya lagi, ibu kota kekaisaran tidak akan benar-benar membunuh Zichen, bukan? Mereka berani. Namun, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Mereka membiarkan Zichen tetap berada di garis depan dan tidak lagi mempromosikannya. Wakil jenderal itu menghela nafas lega dan berkata, ini bukan masalah besar. Bagi Zichen, ini mungkin hal yang baik. Bagaimanapun, dia telah berada di garis depan selama tujuh tahun dan telah menolak banyak penghargaan. Ketika Panglima Tertinggi mendengar ini, ekspresinya sedikit melembut. Dia menganggup dan berkata, Panglima Tertinggi sudah meninggal. Chen Liu ditunjuk sebagai Panglima Tertinggi. Panggil saja Zichen. Kami tidak melindunginya. Aku akan menjelaskannya padanya. Seorang komandan menjelaskan kepada seorang prajurit kecil. Kedengarannya sangat tidak masuk akal, tetapi wakil jenderal itu tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Setelah menjawab, dia meninggalkan tenda. Setelah beberapa saat, Zichen pun tiba. Ia mengangkat tirai dan berjalan masuk ke dalam tenda. Komandan, apakah Anda mencari saya? Tanya Zichen. Panglima Tertinggi menatap Zichen yang tenang dengan sedikit kekaguman di wajahnya. Kamu masih bisa begitu tenang setelah membunuh Patriar keluarga Hai. Zichen, kamu benar-benar istimewa. Zichen tertawa. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dialah yang memintanya. Setelah keluarga Hai mengetahui hal ini, mereka sangat marah. Pada saat yang sama, mereka melaporkan kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan hukuman mati dan memusnahkan sembilan generasi Anda. Panglima Tertinggi memandang Zichen dan berkata. Senyum di wajah Zichen menghilang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, mereka berkolusi memusnahkan sembilan generasiku. Mereka benar-benar kejam. Anda dapat yakin bahwa ini hanyalah sikap keluarga Hai. Namun, Kekaisaran Tang bukan hanya keluarga Hai. Keluarga atasan Anda sebelumnya semuanya datang untuk berbicara atas nama Anda, jadi Yang Mulia memutuskan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Namun, premisnya adalah Anda harus tetap berada di garis depan di masa mendatang dan tidak memiliki peluang untuk dipromosikan. Zichen menata Panglima Tertinggi dan berkata, Terima kasih, Panglima Tertinggi. Dia tahu bahwa Panglima Tertinggi pasti telah berusaha keras dalam masalah ini. Baiklah, kalian boleh keluar. Panglima Tertinggi melambaikan tangannya. Ketika Zichen keluar, Panglima Tertinggi terus menatapnya. Selama bertahun-tahun, sebagai Panglima Tertinggi, dia telah melihat Zichen berkali-kali, tetapi dia tidak dapat melihat Zichen sekalipun. Ada dua ahli alam bawaan di samping anak laki-laki keluarga Hai, tetapi dia membunuh salah satu dari mereka dengan pisau. Jika dia manusia biasa, mengapa dia memiliki cara seperti itu? Tetapi jika dia seorang kultifator, mengapa aku tidak bisa merasakan auranya? Sama seperti sebelumnya, dia masih tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Zichen. Lima hari kemudian, pertempuran dengan kerajaan Kin terjadi lagi. Melihat bahwa pasukan Kekaisaran Tang tidak memiliki veteran penunggang banteng, pasukan Kin bersorak, dan moral mereka langsung meningkat. Setelah itu, kedua pasukan mulai bertemu. Setelah perkelahian itu, moral tentara Kin tinggi, tetapi mereka tidak menunggu pertempuran semacam ini berlangsung lama. Mereka melihat veteran penunggang banteng datang dari kejauhan dan bergabung ke medan perang. Tentara Tang bersorak, dan Zichen memasuki medan perang dan mulai membunuh. Dalam pertempuran ini dan pertempuran-pertempuran setelahnya, Zichen tidak maju bersama pasukan, melainkan membunuh sendirian. Engah! Ia duduk di punggung banteng tua itu, dan pisau panjang di tangannya menebas ke sekeliling, memenggal kepala satu persatu. Pada saat yang sama, banteng tua itu juga mengamuk, dan dari waktu ke waktu, ia akan membuat kuda-kuda musuh terpental. Veteran penunggang sapi itu masih aktif di medan perang. Awalnya, ia masih berada di barisan terdepan, mengikuti pasukan besar untuk membunuh. Namun, sejak ia membunuh pemimpin keluarga Hai, Veteran penunggang sapi itu mulai bertempur sendirian. Di medan perang, Veteran penunggang banteng itu menjadi sangat kesepian. Semua orang mengira bahwa Veteran adu banteng itu kecewa dengan kekaisaran Tang dan tentara Tang. Faktanya, Zichen merasa bahwa ia hanya dapat mencapai efek pengalaman dengan membunuh saja. Setelah pertempuran, Zichen menyeret tubuhnya yang lelah dan terluka kembali ke tenda. Karena dia sangat istimewa, meskipun dia hanya seorang prajurit kecil, Zichen menikmati akomodasi dan makanan yang hanya bisa didapatkan oleh seorang jenderal. Membuka tirai, Zichen sedikit mengernyit, dan tangan yang memegang pisau panjang itu mengencang. Kemudian, dia berjalan ke dalam tenda. Cahaya pisau dingin tiba-tiba muncul di belakang Zichen, dan cahaya pisau itu mengandung fluktuasi energi yuan yang besar. Zichen tidak menoleh ke belakang, dan hanya menebas ke belakang. Pisau itu terjatuh, dan dengan kilatan cahaya, cahaya pisau yang besar itu menghilang. Setelah menghancurkan cahaya pisau, Zichen mengayunkan pisaunya lagi dan menebas ke depan. Cahaya pedang yang baru saja muncul di depannya sekali lagi dihancurkan oleh Zichen. Pada saat yang sama, Zichen melangkah maju dua kali, menghindari dua cahaya pedang yang datang dari samping. Pisau panjang di tangannya menebas ke depan lagi. Tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan yang ada hanyalah serangan yang muncul entah dari mana. Ini terlihat sangat aneh, tetapi ekspresi Zichen masih tenang. Pisau yang diayunkannya ke depan memotong udara, tetapi dengan suara, embusan, sebuah kepala melayang ke udara dan jatuh ke kejauhan. Setelah itu, mayat tanpa kepala yang menyemburkan darah jatuh ke tanah di belakangnya. Setelah membunuh satu orang, Zichen mundur selangkah, lalu berbelok ke kanan, dan dengan santai menebas ke depan. Terdengar suara, embusan, lagi, dan kepala orang lainnya terpenggal. Setelah membunuh satu orang, Zichen berbelok ke kiri, mundur selangkah, berbelok ke kiri lagi, dan membunuh orang lainnya dengan pisaunya. Setelah itu, Zichen berbelok ke kiri lagi, dan membunuh orang lainnya dengan pisaunya. Dalam sekejap mata, ada empat kepala berdarah dan empat mayat lagi di tenda besar itu. Setelah melirik mayat-mayat itu dengan acuh tak acuh, Zichen keluar memanggil orang untuk mengurusinya. Melihat mayat-mayat di dalam tenda besar, para prajurit sudah terbiasa dengan hal itu. Dalam dua tahun terakhir, situasi seperti itu telah terjadi dari waktu ke waktu. Hanya saja mereka tidak mengerti apakah orang-orang yang datang kali ini berasal dari negara Qin atau keluarga Hai. Iya, dua tahun telah berlalu, dan Zichen telah berada di garis depan selama sembilan tahun. Dalam dua tahun terakhir, pembunuhan seperti ini terjadi hampir setiap bulan. Semua orang membersihkan dan merapikan tenda besar dengan kecepatan tercepat, dan Zichen masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Setelah beberapa saat, empat kepala muncul di tenda komandan. Melihat kepala-kepala yang berlumuran darah itu, sang komandan berkata dengan acuh-ta'acuh, tulis saja di rekening, nanti kita selesaikan pada waktunya. Deputi itu mengangguk. Pembunuhan ini sudah berakhir di sini. Mungkin suatu hari, seseorang akan membuka kembali masalah ini, dan mungkin mereka akan tetap berada dalam berkas sampai mereka menghilang. Pada tahun ke-10 kejayaan para prajurit veteran penunggang banteng, sebagian besar wilayah negara Qin telah menjadi negara Tang. Di medan perang, Panglima negara Qin memandang Zichen dari kejauhan, dan dia tidak sabar untuk menelan dagingnya, meminum darahnya, dan menggerogoti tulangnya. Bunuh? Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus membunuhnya. Dalam 10 tahun terakhir, Panglima negara Qin telah mengucapkan kalimat ini berkali-kali, tetapi Zichen telah hidup selama 10 tahun. Rutinitasnya masih sama seperti sebelumnya. Banyak prajurit kavaleri yang berpencar, meninggalkan prajurit Tang lainnya dan menyerang Zichen. Dalam 10 tahun terakhir, orang-orang di negara Qin secara bertahap menemukan situasi. Jika para kultifator pergi untuk membunuh Zichen, mereka pasti akan mati, dan mereka tidak dapat melukai Zichen. Sebaliknya, para prajurit biasa itu dapat melukai Zichen setiap saat dan membuatnya terluka parah. Bunuh dia, teriak seorang kapten kavaleri. Semua orang mengelilingi Zichen. Ekspresi Zichen tenang, dan dia terus mengayunkan pedangnya. Saat pasukan kavaleri jatuh, luka-luka Zichen semakin parah. Dalam pertempuran ini, mereka masih belum membunuh Zichen, dan negara Qin menderita kerugian besar. Trompet tanda mundur berbunyi, dan rakyat negara Qin tidak mau mundur. Zichen berdiri di lapangan dan mendengarkan sorak-sorai tentara Tang. Hai, melihat mundurnya negara Qin, wajah Zichen tiba-tiba menunjukkan kengganan, karena dia merasa bahwa dia hanya sedikit lagi dari pencerahan. Ayo pergi. Maka Zichen berteriak dan memberi isyarat kepada lembut tua itu untuk mengejarnya. Dia tidak bisa membiarkan pasukan Qin mundur. Dia ingin membunuh. Zichen terluka parah dan terluka parah. Dia tiba-tiba meninggalkan tim dan bergegas menuju pasukan Qin. Adegan ini tidak terduga dan mengejutkan. Apa yang sedang dilakukan Zichen? Di pihak tentara Tang, semua prajurit sangat bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Zichen masih mengejar tentara Qin. Sapi tua itu sangat cepat, menggulung asap dan debu, lalu menghilang di ujung garis pandang dalam sekejap. Tidak bagus, Zichen pergi mengejar pasukan Qin. Cepat dan laporkan kepada komandan. Pergi dan temukan Panglima tertinggi. Zichen bergegas ke pasukan Qin sendirian, menyebabkan kekacauan di pasukan Tang. Ketika berita tentang serangan Panglima tertinggi tersebar, Zichen telah menghilang. Di sisi lain, ketika negara Qin melihat Zichen bergegas sendirian, kemarahan yang telah terkumpul selama 10 tahun akhirnya meledak. Membunuh. Banyak kavaleri kembali. Selain kavaleri, ada banyak prajurit yang mengepung Zichen. Seluruh pengepungan terdiri dari puluhan lapis. Zichen mengayunkan pedangnya dan menebas musuh satu persatu, namun dengan cara yang sama, tubuh Zichen juga akan terpotong dengan banyak luka. Mati, kali ini kita harus membunuh Zichen. Panglima tertinggi Qin benar-benar tak terkendali, ekspresinya garang dan agak histeris. Pada saat yang sama, hatinya penuh kegembiraan dan ekstasi, karena hari ini ia akhirnya memiliki kesempatan untuk membunuh Zichen. Zichen mengayunkan pedangnya dan menebas orang-orang. Ekspresinya tenang dan gerakannya alami. Ada aura jahat yang sangat kuat di tubuhnya, yang terakumulasi dengan membunuh tentara selama 10 tahun, tetapi aura itu ditekan olehnya pada hari-hari biasa. Aura jahat yang terkumpul selama 10 tahun akhirnya tidak dapat ditekan hari ini dan langsung meletus. Zichen juga melihat aturan dalam kabut aura jahat dalam sekejap. Engah, engah, engah. 1166. Pasukan Tang datang terlambat. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan Zichen ditusuk oleh banyak bilah tajam. Selama 10 tahun, Zichen telah menjadi bendera mereka, simbol spiritual mereka. Mereka menggunakan Zichen untuk meningkatkan moral mereka, dan pada saat yang sama, mereka tidak akan pernah membiarkan Zichen terluka dengan cara apapun. Karena alasan ini, mereka lebih suka mengorbankan diri mereka sendiri. Mereka berteriak dengan gila, meraung, dan berlari ke arah ini. Ekspresi mereka penuh dengan kemarahan dan penyesalan. Melihat bilah tajam menusuk tubuhnya, Panglima tertinggi negara Kin tertawa terbahak-bahak hingga air matanya mengalir. Mati, dia akhirnya mati. 10 tahun, dia, akhirnya mati. Para prajurit negara Kin juga berteriak-teriak. Mereka akhirnya membunuh veteran penunggang banteng itu. Selama 10 tahun, veteran penunggang banteng itu bagaikan gunung yang menekan hati mereka, membuat mereka tidak bisa tidur dan makan dengan tenang. Banyak bilah tajam menusuk tubuhnya, tetapi ekspresi Zichen masih tenang. Karena pada saat kematian, dia menerobos kabut dan melihat aturan. Saat dia melihat aturan tersebut, Zichen telah menjadi seorang kultifator yang kuat. Karena itu, dia tidak akan mati. Lengan kanan Zichen perlahan terkulai ke bawah, dan pedang panjang di tangannya jatuh ke tanah. Ini adalah pertama kalinya dalam 10 tahun dia kehilangan senjatanya. Matanya dengan cepat menjadi tak bernyawa, dan dalam benaknya, seolah-olah sebuah film sedang diputar, dengan cepat memutar ulang adegan pembunuhannya dalam 10 tahun terakhir. 10 tahun pembunuhan adalah 10 tahun pembunuhan. Zichen sudah lama terbiasa dengan hal itu. Di dunia kultifator, dia tidak dapat menemukan lawan yang cocok untuk berlatih. Dia hanya dapat datang ke dunia manusia, membunuh orang dengan tubuh manusianya, dan menggunakan tubuh manusianya untuk menemukan dan memahami aturannya sendiri. Kini setelah 10 tahun berlalu, aturan-aturan itu muncul kembali. Di antara langit dan bumi, kekuatan aturan-aturan itu muncul dan berkumpul menuju Zichen. Peng, peng. Aturan-aturan ini memasuki tubuh, dan bila-bila yang menusup tubuh Zichen runtuh dalam sekejap. Kemudian, kekuatan dahsyat dengan Zichen sebagai pusatnya melonjak ke segala arah. Di sekitar Zichen, para prajurit negara Kin tercengang karena perubahan yang tiba-tiba. Mereka tidak mengerti mengapa senjata-senjata itu meledak begitu saja. Mereka masih linglung ketika mereka terkena kekuatan yang tiba-tiba ini dan terlempar mundur. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa veteran adu banteng itu begitu kuat? Para prajurit negara Kin terpental mundur. Ada ruang terbuka seluas 100 meter di sekitar Zichen. Orang-orang lainnya melihat pemandangan ini dengan tatapan kosong, tetapi lebih banyak dari mereka yang terkejut. Para prajurit kekaisaran Tang di kejauhan juga berhenti dan menatap pemandangan di depan mereka dengan bingung dan kaget. Melenguh. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, lembut tua itu meraung ke langit. Kemudian, cahaya merah muncul di permukaan tubuhnya, menyala menjadi api. Api yang berkobar itu langsung menyelimuti Old New. Bahkan Zichen pun ikut tertelan oleh api itu. Apa yang terjadi? Mengapa ada api di sapi itu? Apakah itu terbakar sendiri? Semua orang menatap banteng yang terbakar itu dengan kaget. Sapi tua itu tentu saja tidak membakar dirinya sendiri. Tubuhnya tiba-tiba melepaskan aura yang kuat. Saat aura kuat itu muncul, angin api yang kuat muncul dan menyapu ke segala arah. Dia memperlihatkan wujud aslinya. Dia seperti puncak gunung, tetapi juga seperti tungku api yang sangat besar. Mereka yang melihatnya sangat terkejut. Ketika para prajurit yang berada 100 meter jauhnya melihat kejadian ini, mereka begitu ketakutan hingga berteriak. Sebelum angin api yang kencang itu mencapai mereka, mereka telah mundur jauh. Namun, masih ada beberapa yang terlalu lambat dan langsung ditelan oleh api, berubah menjadi ketiadaan di tengah teriakan mereka. Monster! Banteng itu monster! Prajurit itu berteriak ngeri. Para jenderal di kejauhan juga tercengang saat menyaksikan pemandangan yang terbentang di hadapan mereka. Sapi tua itu benar-benar monster. Tampaknya Zichen juga seorang kultifator. Pupil kedua komandan itu menyusut dan akhirnya memastikan identitas Zichen sebagai seorang kultifator. Sapi tua itu tiba-tiba melayang ke udara dan mengeluarkan hawa panas yang membara. Tidak seorang pun bisa mendekati sapi tua itu dalam jarak 1 kilometer. Zichen duduk di punggung sapi tua itu. Di antara langit dan bumi, kekuatan aturan muncul dari udara tipis satu demi satu. Di langit yang cerah, tiba-tiba muncul awan hitam dan ada suasana yang menyedihkan di awan hitam itu. Pada saat ini, semua orang di medan perang merasakan niat membunuh. Niat membunuh yang murni membuat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Zichen berada di punggung lembu tua yang besar itu, tetapi dia tidak kalah dengan lembu tua itu. Pada saat ini, aura yang terpancar dari tubuhnya seperti aura langit dan bumi. Sosoknya jauh lebih kecil dari lembu tua itu, tetapi di mata orang-orang, Zichen seperti dewa pembunuh langit dan bumi. Dia sombong dan berkuasa. Niat membunuh di tubuhnya mengubah struktur langit dan bumi. Awan hitam di langit muncul karena dia. Dia adalah akhir atau awal dari niat membunuh langit dan bumi. Langit dengan cepat tertutup oleh awan hitam dan menjadi sangat gelap. Petir menyambar dari awan kesusahan satu demi satu. Terkadang, ada kilatan cahaya perak, menerangi keterkejutan dan kengerian di wajah semua orang. Ini adalah kesengsaraan petir, tetapi ini jelas bukan kesengsaraan petir dari alam eliksir. Mungkinkah ini kesengsaraan petir dari aturan alam fana saat seseorang menerobos ke alam bumi. Panglima tua kerajaan tang awalnya tampak sangat serius, tetapi setelah memikirkan sesuatu, ekspresinya perlahan berubah ngeri. Orang macam apa dia yang mengundang kesengsaraan guntur yang mengerikan seperti itu? Ekspresi komandan kerajaan Qin secara alami digantikan oleh kengerian. Dia terbang, dan terobosan berikutnya akan menarik kesengsaraan guntur, tetapi dia tidak berpikir bahwa kesengsaraan guntur kedua belah pihak dapat dibandingkan. Melihat awan kesusahan di langit, semua orang menjadi sangat ngeri. Gemuruh. Di langit terdengar suara gemuruh guntur dan ribuan kilatan petir muncul lalu menghilang di balik awan hitam. Di sekitar tubuh Zichen, kekuatan aturan berputar satu demi satu. Para prajurit di bawah menatap Zichen seakan-akan sedang menatap dewa, dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Mundur, mundur cepat. Mundur cepat. Kedua komandan itu jelas-jelas adalah kultifator. Mereka tidak dapat menebak dengan tepat tingkat kekuatan Zichen, tetapi mereka juga tahu bahwa Zichen sedang melewati masa kesusahan. Dan orang-orang biasa ini berada di bawah jangkauan kesengsaraan guntur. Begitu kesengsaraan guntur jatuh, semua orang akan mati. Kerumunan yang terkejut terbangun dan mulai mundur. Di langit yang jauh, sebuah sosok muncul lagi. Sosok itu adalah seorang lelaki tua. Ia menatap Zichen di bawah kesengsaraan petir, dan wajahnya secara alamiah penuh dengan keterkejutan. Ia kemudian mendesah, hanya dalam sepuluh tahun, kau memahami aturan lain, dan itu adalah aturan pembantaian yang sangat langka. Aku benar-benar tidak tahu apakah kau dianggap sebagai anak kesayangan surga. Benar saja, Zichen akhirnya memahami aturan pembantaian setelah sepuluh tahun membunuh. Dan aturan ini cukup untuk membuat kehidupan Earth Prime berikutnya mengalami transformasi besar. Tidak peduli seberapa biasa Anda, begitu Anda memahami aturan pembantaian, hidup Anda tidak akan lagi biasa-biasa saja. Sayangnya, meskipun aturan pembantaian masih kuat, itu tetap saja bukan aturan yang dibutuhkan Zichen. Ini masih bukan daunnya. Setelah mengikuti Zichen selama sepuluh tahun, banteng tua itu secara alami merasakannya. Pada saat Zichen membuat keputusannya, tubuhnya yang besar mulai menyusut, dan akhirnya menjadi ukuran biasa. Dan dalam sekejap, Zichen, yang memberi orang perasaan akan kebesaran dunia, juga menjadi sangat biasa. Seolah-olah semuanya adalah ilusi. Namun itu sama sekali bukan ilusi. Awan gelap di langit menghilang, dan aura pembunuh antara langit dan bumi berubah menjadi bilah tajam, menebas tubuh Zichen. Zichen terluka. Luka-luka yang ditimbulkan para prajurit kepada Zichen dalam sepuluh tahun terakhir tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang terjadi sekarang. Tubuh Zichen penuh luka, dan darah menetes dari langit. Darah emas itu bagaikan butiran-butiran emas kecil, menetes dari langit. Semua prajurit tercengang sekali lagi. Mereka berteriak, apa itu? Emas? Darah Zichen sebenarnya adalah emas. Sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat Zichen, dia terlalu jauh dari para prajurit ini. Mereka hanya menghormati Zichen sebagai dewa. Namun, ketika mereka melihat darah yang menetes dari langit berubah menjadi kacang emas, mereka benar-benar tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Zichen menolak kesempatan untuk maju lagi dan lagi dalam sepuluh tahun terakhir. Itu karena dia tidak peduli. Karena darahnya adalah emas. Jika dia kekurangan uang, dia bisa menusuk dirinya sendiri dengan pisau, dan kemudian dia akan memiliki kekayaan yang tak terbatas untuk dibelanjakan. Para prajurit dan komandan di bawah semuanya terkejut. Orang lain muncul di langit. Dia adalah seorang pria tua, dan dia benar-benar berdiri di udara. Selamat karena telah memahami hukum lainnya. Mata Sing Daoli penuh dengan kekaguman. Terima kasih, senior. Zichen yang berlumuran darah, menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk. Kamu masih bisa bicara setelah mengalami reaksi hukum. Sepertinya tubuhmu sudah kebal terhadap hukum. Aku tak sabar melihatmu berhasil, kata Sing Daoli. Terima kasih atas kata-katamu yang baik. Zichen tersenyum. Sebuah kereta kuda muncul di langit entah dari mana. Si banteng tua berjalan ke depan kereta kuda, dan Zichen duduk di dalam kereta kuda. Lalu banteng tua itu menarik keretanya dan terbang menjauh. Pantas saja kamu tidak menyukai kekuatan dunia sekuler. Ternyata kamu sudah menjadi sosok yang agung dan perkasa. Aku khawatir kita tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Chen Liu, yang menjadi komandan, berdiri di tengah kerumunan dan menyaksikan banteng tua menarik kereta. Konyol, konyol sekali. Selama bertahun-tahun, kami telah mengirim banyak kultifator untuk membunuhnya. Melihat Zichen pergi, komandan Qin menertawakan dirinya sendiri. Tawanya menjadi sangat sedih, sangat kesepian, dan sangat tidak berdaya. Rambut hitamnya langsung memutih dalam sekejap, dan dia menjadi sangat kurus kering. Dia tahu bahwa negara Qin telah tamat. Negara Tang segera menarik pasukannya. Kalian tidak diizinkan menyerang negara Qin selama seratus tahun. Tepat ketika Panglima Qin dan rakyat negara Qin putus asa, sebuah suara acuh tak acuh datang dari kereta. Suara itu masih suara Zichen, tetapi pada saat ini, semua orang merasa bahwa suara itu sangat jauh dari mereka, seolah-olah berada di dua dunia yang berbeda. Komandan Tua Tang menatap kereta dan bergumam, ternyata kau sudah begitu kuat. Pantas saja kau tidak menaruh perhatian pada keluarga Hai. Sekarang setelah kau pergi, kau tidak bisa melanjutkan masalah ini, tetapi mustahil bagi keluarga Hai untuk tetap ada. Sebagai Panglima Tertinggi Kekaisaran Tang, dia tentu tahu betapa pentingnya para kultifator bagi Kaisar. Jika Kaisar tahu bahwa prajurit tua penunggang banteng itu adalah seorang kultifator keadil telah bersekongkol melawannya, Kaisar pasti akan sangat marah. Setelah itu, dia memanggil Wakil Jenderal dan memintanya untuk mengambil bukti yang dikumpulkan selama bertahun-tahun dan membawanya kembali ke ibu kota Kekaisaran. Zichen tidak peduli dengan nasib keluarga Hai. Apakah pertempuran antara negara Kin dan negara Tang akan terjadi lagi dalam seratus tahun, Zichen tetap tidak peduli. 1167 Karena kemunculan Sing Daoli, Zichen telah menandatangani perjanjian damai dengan kekuatan besar lainnya, yang memungkinkan Sekte Abadi menikmati seribu tahun kedamaian. Bagi para kultifator, seribu tahun bukanlah apa-apa. Namun, bagi Sekte Abadi, yang memiliki kastil waktu kuno, seribu tahun ini sudah cukup bagi Sekte Abadi untuk membuat lompatan kualitatif. Seribu tahun berlalu di dunia luar, tetapi seratus ribu tahun berlalu di kastil waktu kuno. Selama tiga tahun Zichen meninggalkan Sekte Abadi, para senior Sekte Abadi satu persatu pergi untuk menempa diri atau menyempurnakan pecahan hukum dalam pengasingan. 15 tahun kemudian, Zichen telah memahami suatu hukum dan menyerah terhadapnya. Pertarungan antara Sekte Abadi dan Ras Iblis telah dimulai, dan generasi muda baru Sekte Abadi mulai bersinar. 200 tahun setelah Zichen meninggalkan Sekte Abadi, Wakil Ketua Sekte sebelumnya, Wang Kiong, telah kembali dari menempa dirinya. Kemudian, di depan mata semua orang, Wang Kiong mengalami kesengsaraan petirnya dan mencapai alam asal bumi, menjadi ahli asal bumi ketiga dari Sekte Abadi. Selama waktu itu, beberapa senjata jiwanya telah hancur, tetapi satu masih berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi ahli asal bumi. Kembalinya Wang Kiong merupakan awal yang baik bagi Sekte Abadi. Itu seperti pertanda baik. Setelah itu, satu demi satu ahli yang telah melalui kesengsaraan kembali. Ye Lang, He Feng, Wu Liu, dan Zhang Tong juga kembali dalam 100 tahun berikutnya untuk menerobos. Tingkat keberhasilan mereka 100%. Ini semua berkat fakta bahwa setelah mengikuti Zichen, mereka telah menggunakan seni rahasia untuk menyempurnakan tubuh mereka. Tubuh mereka telah menjadi sangat kuat. Kelompok pertama yang mendapat manfaat dari buku Surgawi tiga halaman milik Zichen adalah orang-orang tua ini. Meskipun mental, Qi, dan jiwa mereka tidak sesempurna Zichen, mereka masih jauh lebih kuat daripada orang biasa. Para ahli Earth Origin yang telah memahami kesengsaraan hukum tentu saja menarik perhatian banyak kekuatan. Mereka memahami bahwa Sekte Abadi akhirnya bangkit. Sekte Abadi telah berubah dari Sekte yang tidak dapat diabaikan menjadi kekuatan besar sejati di benua Surga Beladiri. Pada tahun kelima ratus, Long Hu, yang telah tertidur di Istana Waktu Kuno selama bertahun-tahun, akhirnya terbangun. Setelah terbangun, tibalah saatnya baginya untuk menjalani kesengsaraannya. Jika telur itu terbangun secara alami, telur energi raksasa itu akan mengalami kesengsaraan. Setelah mengatasi kesengsaraan, telur raksasa itu akan pecah dan Long Hu akan lahir. Namun, karena Zichen, Long Hu lahir prematur. Jadi, orang yang akan mengalami kesengsaraan berikutnya adalah tubuh aslinya. Namun, Long Hu tidak langsung mengalami kesengsaraan besar. Dia menunggu Zichen kembali. Kesengsaraan yang akan dialami oleh penguasa Long Hu tentu saja akan menyebabkan kejadian yang tak terduga di dunia. Karena dia terlalu luar biasa, kemungkinan besar banyak orang akan datang untuk menimbulkan masalah selama kesengsaraannya. Hanya ada satu penguasa Long Hu di dunia saat ini. Bahkan dua penguasa iblis ingin membunuh Zichen dan menaklukkan penguasa Long Hu. Jelas terlihat betapa tinggi potensinya. Oleh karena itu, Long Hu tidak boleh melakukan kesalahan apapun selama terobosannya. Dia tidak mampu diganggu, dan sekte tanpa batas pun tidak mampu kehilangan penguasa naga harimau. Setelah Long Hu, naga liar dan harimau ilahi terbang terbangun satu demi satu. Namun, seperti Long Hu, mereka tidak memilih untuk menjalani kesengsaraan segera. Saat ini, sekte tanpa batas tidak memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Mereka harus menunggu Zichen kembali, atau menunggu Zichen menerobos. Pemahaman LF Peng tentang Dao Formasi juga telah mencapai penguasaan yang lebih tinggi dalam 500 tahun. Dao Formasi telah turun dari surga, dan dia mengendalikan 99 bendera formasi untuk menjalani kesengsaraan. Kali ini, hanya 49 dari 99 bendera formasi yang selamat dari petir kesengsaraan. Sisanya semuanya meledak, tetapi LF Peng masih senang. Setelah terobosannya, hal pertama yang dilakukan LF Peng adalah memodifikasi formasi sekte tanpa batas. Kemudian, ia secara khusus membangun tempat untuk menjalani kesengsaraan. Ini dipersiapkan untuk para kultifator tahap asal bumi. Tentu saja, proyek ini sangat besar dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selanjutnya, sekte tanpa batas bermunculan seperti rebung setelah hujan. Satu demi satu, para kultifator tahap asal mula bumi bermunculan. Kecepatan kemunculan mereka tidak dapat disangkal cepat dan mengerikan. Awalnya, pasukan lima elemen hanya perlu mengandalkan suasana hati mereka untuk menghadapi sekte tanpa batas. Namun, dengan begitu banyak kultifator tahap asal mula bumi yang keluar dari sekte tanpa batas, mereka tidak punya pilihan selain waspada. Mereka harus mempertimbangkan mereka selama bertahun-tahun kini telah menjadi kenyataan. Beberapa binatang buas juga telah berhasil mencapai tahap asal bumi. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte tanpa batas sangat aktif. Sekte ini telah menjadi pusat kekuatan benua langit bela diri. Namun, guru sekte tanpa batas yang paling aktif, Zichen, telah lama menghilang. Sudah begitu lama sehingga banyak orang telah melupakan keberadaannya dan masa lalunya yang gemilang. Akhirnya, 500 tahun setelah Zichen meninggalkan sekte tanpa batas, sekte tanpa batas menyambut orang lain yang telah menerobos. Namun, orang ini sangat istimewa di sekte tanpa batas, jadi terobosan ini sangat penting. Orang yang berhasil menembusnya adalah Sumengyao. Setelah ratusan tahun, dia akhirnya memahami Dao Ethereal. Status istimewanya di sekte tanpa batas adalah karena posisinya di sekte tanpa batas. Ketika sekte Ethereal mengetahui hal ini, hal itu juga menarik banyak perhatian. Banyak ahli dari sekte itu datang ke sekte tanpa batas untuk melindungi Sumengyao. Namun, semua murid Sumengyao sangat lemah. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil mencapai tahap asal mula bumi. Kali ini, mereka yang datang semuanya adalah para senior sekte, serta beberapa orang yang mengasingkan diri. Sebelumnya berita ini hanya diketahui oleh beberapa petinggi saja. Ketika Sumengyao mengalami kesengsaraan surgawi, ada lebih dari 40 kultifator alam asal bumi di sekte Uji. 40 lebih kultifator alam asal bumi ini dan beberapa kultifator alam asal bumi dari sekte kabut mengambang mengelilingi Sumengyao dari kesengsaraan surgawi. Di bawah kesengsaraan petir, selain pepohonan, tidak ada yang hidup. Karena pemahamannya yang luar biasa, kesengsaraan Sumengyao adalah yang paling parah dalam beberapa ratus tahun terakhir. Itu juga yang paling dijaga ketat. Begitu dia mengalami kesengsaraannya, banyak hukum muncul. Ketika orang-orang menyadari bahwa tidak hanya ada satu atau dua hukum, atau 10 atau 20 hukum, tetapi 49, mereka semua tercengang. Para senior sekte etirio sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berkata apa-apa. Jalan alam memiliki 49 jenis aturan. Saat itu, Zichen hanya melihat 48 jenis, dan dia masih belum memahami aturan petir. Namun, di hadapan Sumengyao, aturan petir telah muncul, dan dia telah memahaminya. Meskipun tidak mendalam, dia telah sepenuhnya memahami kekuatan alam. Setelah itu, 49 hukum bergabung menjadi satu. Itulah Dao Ethereal. Fondasi dari sekte etirio adalah Dao Ethereal. Melihat Dao Ethereal yang muncul sekali lagi, Dao Ethereal tampaknya telah mencapai klimaks. Mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa menahan gemetar. Dao yang halus. Itu memang Ethereal Dao. Haha, dan itu adalah Ethereal Dao yang terbentuk dari 49 hukum alam. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sekte etirio bahwa sesuatu seperti ini muncul. Ada harapan bagi sekte etirio untuk bangkit kembali. Ethereal Dao mengejar mengikuti kata hati. Ini adalah Ethereal Dao yang paling sempurna. Ada harapan bagi sekte etirio untuk bangkit kembali. Melihat Sumengyao yang sedang mengalami kesengsaraan, semua orang merasa gembira tetapi juga khawatir. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah bagi sekte etirio untuk memiliki keberadaan seperti itu. Tidak ada yang harus terjadi padanya. Ketika petir terakhir menyambar, tubuh Sumengyao mulai bersinar. Kekuatan hidup menyembur keluar dari tubuhnya. Ini adalah Dao kehidupan kayu, salah satu hukum alam. Sosok Sumengyao melayang ke udara. Energi halus beredar di sekelilingnya seolah-olah dia mengenakan lapisan kain kasa ilusi. Dia sehalus peri. Pada saat ini, dia adalah kecantikan yang tiada taraf, peri yang murni. Ada harapan bagi sekte etirio untuk bangkit lagi. Bagaimana? Sebuah suara terdengar. Sosok yang terbungkus hukum muncul. Wangsan menatap beberapa lelaki tua itu dan berkata dengan nada sarkastis, saudari mengyau berasal dari sekte uji. Dia adalah istri dari pemimpin sekte kami. Apa hubungannya dia dengan sekte etirio? Kami belum bersemangat. Mengapa kalian begitu bersemangat? Apa gunanya tinggal di sekte uji? Kau tahu dari mana kami berasal? Kalau ku beritahu, kau akan ketakutan setengah mati. Kami dari sekte etirio, dan kami mengolah dao etirio. Visi kami bukan di dunia ini, tapi di dunia lain. Itulah dasar kami, bantah salah satu orang tua itu. Wangsan mengerutkan bibirnya dan berkata, Orang tua, jangan coba-coba membodohiku dengan itu. Siapa aku? Aku Wangsan dari di Yuan. Dunia lain bukan lagi rahasia bagiku. Kau mengatakannya dengan sangat percaya diri, tetapi sebenarnya, kau telah kehilangan warisan yang seharusnya kau miliki. Aku benar-benar tidak tahu hak apa yang kau miliki untuk bersikap sombong setelah kehilangan warisan itu. Bocah bodoh? Apa yang kau tahu? Di dunia lain, tidak ada petunjuk. Itu berarti peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Bumi Yuan hanyalah titik awal dari alam lain. Petunjuk di titik awal adalah fondasi sejati dari keluarga bangsawan. Orang tua itu mendengus. Apa gunanya menjadi penguasa benua langit bela diri yang rendah? Apa yang bisa kau lakukan? Sementara kedua belah pihak berdebat, Su Mengyao menerobos. Sosoknya perlahan turun dari langit. Keadaannya saat ini bahkan lebih tak terduga. Mengyao, aku tidak menyangka kau bisa memahami Dao Ethereal yang paling sempurna. Ayo cepat kembali dan sampaikan kabar baik ini kepada Sekte. Ya, ayo kita kembali sekarang. Tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal di sini. Saat ini, kamu memiliki Dao Ethereal yang paling sempurna. Kamu pasti yang terkuat. Tidak ada yang bisa menahanmu. Sekte Uji biasa tidak layak bagimu untuk tinggal di sini. Tidak ada gunanya menjadi penguasa dunia ini. Setelah kami kembali, setelah kau membiasakan diri dengan Dao Ethereal, kami akan mengantarmu ke dunia lain. Kecemerlanganmu akan berkembang di dunia itu. Wang San sangat marah. Ia ingin menamparkan orang-orang tua ini sampai mati. Tepat saat Sumengyao sedang menerobos, aura pedang yang membumbung tinggi muncul di wilayah lain. Orang yang melepaskan aura pedang itu juga seorang wanita cantik yang tiada taraf. Dia telah memahami Dao pedang. Di kejauhan berdiri dua wanita lain. Penampilan mereka tidak kalah dengan wanita yang sedang mengalami kesengsaraan. Ketiganya memiliki kelebihannya masing-masing. Salah satu dari mereka memancarkan cahaya redup. Itu adalah cahaya bulan, kekuatan bulan. Dia berdiri di puncak gunung di kejauhan. Di bawah cahaya bulan yang redup, dia tampak seperti bisa terbang kapan saja. 1168 Setelah menyempurnakan sisa hukum pembantaian, Zichen melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan, ia bertindak sebagai penonton atau penguasa yang agung dan perkasa, mengamati dunia fana dan penderitaannya. Ia pernah melihat pedagang kaki lima yang jujur dan dapat dipercaya, yang hari-harinya tidak menyenangkan, tetapi mereka bahagia setiap hari, dan wajah mereka penuh dengan senyuman. Ia juga pernah melihat pedagang kaki lima yang tidak berperasaan, yang menghasilkan cukup banyak uang, tetapi hidup mereka penuh dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Ia pernah melihat pembuat undang-undang yang kasar dan tidak tahu malu, yang membunuh orang berdasarkan hukum, tetapi ia juga pernah melihat pengawas yang sangat ketat, yang sangat teliti dalam pekerjaan mereka. Ia juga pernah melihat pencuri kuda yang jahat, yang membunuh orang tanpa berkedip, dan juga pernah bertemu dengan perampok yang merupakan pencuri sekaligus pencuri. Di mata Zichen, selalu ada dua sisi dari segala sesuatu di dunia, baik dan jahat. Zichen menggunakan lebih dari seratus tahun untuk memverifikasi konsep baik dan jahat. Pada akhirnya, Zichen memahami kebaikan di desa pegunungan dan memahami hukum kebaikan. Pada saat pencerahan ini, Zichen menyimpulkan bahwa ada banyak orang baik di pegunungan. Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan, dan beberapa dari mereka bahkan buta huruf. Namun, mereka memiliki hati nurani mereka sendiri dan tahu apa itu kebaikan. Nilai kebaikan selalu lebih tinggi daripada dunia luar. Di mata mereka, mencuri ayam adalah kejahatan besar di dunia. 50 tahun kemudian, Zichen berada di sarang bandit. Dia melihat banyak adegan tragis dan tidak manusiawi. Di sini, dia merasakan kejahatan dunia. Dia juga memahami hukum kejahatan. Saat dia memahami hukum kejahatan, ekspresi Zichen menjadi ganas dan menakutkan, seolah-olah dia adalah orang paling jahat di dunia. Kejahatan itu mengerikan. Pada akhirnya, dia mengubah tempat ini menjadi ladang mayat. Dunia kultifasi tidak dapat dibandingkan dengan kebaikan besar dunia fana. Kebaikan besar dunia kultifasi tidak dapat dibandingkan dengan kejahatan besar dunia fana. Kekuatan hukum Zichen meningkat dua, baik dan jahat. Kedua hukum ini sangat langka di dunia. Kebaikan hanya bisa dipahami oleh orang baik. Dibandingkan dengan kejahatan, hukum kebaikan bahkan lebih langka. Setelah meninggalkan sekte abadi, Zichen pertama-tama memahami hukum alam, kemudian hukum pembantaian, dan sekarang hukum baik dan jahat. Dengan begitu banyak hukum di tubuhnya, Zichen secara bertahap memahami jalan yang ingin ditempuhnya. Sama seperti ada kebaikan dan kejahatan di dunia, ada juga yang benar dan yang salah. Hal ini bahkan lebih berlaku untuk urusan dunia fana. Sulit untuk membedakan antara yang nyata dan yang salah. Setiap orang memiliki dua sisi. Mungkin mereka baik di luar tetapi jahat di dalam. Bagi Zichen, kebaikan dan kejahatan relatif mudah dipahami, tetapi jauh lebih sulit untuk membedakan antara yang asli dan yang palsu. Orang-orang di dunia ini mungkin tidak selalu berhadapan dengan kebaikan dan kejahatan, tetapi pasti ada kebenaran dan kepalsuan. Ini termasuk semua yang dikatakan dan dilakukan. Zichen pernah melihat seorang pelayan berlari ke dalam api untuk menyelamatkan tuannya. Saat itu, mata pelayan itu dipenuhi dengan tekat. Itu nyata, tetapi ketika dia menerima hadiah dan statusnya berubah, itu menjadi palsu. Hal ini menyebabkan Zichen tidak punya pilihan selain bertanya-tanya apakah tekat yang teguh dan mengabaikan keselamatan pribadi yang ditunjukkannya saat itu adalah tulus atau apakah dia memiliki tujuan lain dalam pikirannya. Masyarakat di dunia Fana sangatlah rumit. Ada banyak kebenaran dan kepalsuan, termasuk makanan, pakaian, perumahan, transportasi, cinta, dan masih banyak lagi. Kali ini, Zichen menghabiskan ratusan tahun dan mengubah hampir 60 persen dunia Fana sebelum akhirnya dia memahami kebenaran dan kepalsuan. Selama waktu ini, Zichen melewati suku Safage. Orang-orang dari dua suku sedang bertempur. Salah satu suku dikalahkan, dan orang-orangnya menderita banyak korban. Dalam keputusasaan, suku itu hanya bisa bermigrasi. Namun selama migrasi, kehidupan baru lahir. Setelah memahami kebenaran dan kepalsuan, Zichen mencoba memahami hidup dan mati. Hidup dan mati adalah dao besar di dunia. Untuk berhasil memahaminya lebih sulit daripada memahami kebenaran dan kepalsuan, baik dan jahat, pembantaian, dan hukum alam. Dalam proses pemahaman, Zichen berjalan dan berhenti. Pada akhirnya, butuh waktu seribu tahun baginya. Bagi seseorang seperti Zichen yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat tinggi, pemahaman selama seribu tahun tidak diragukan lagi merupakan waktu yang sangat lama. Seribu tahun. Butuh waktu kurang dari seribu tahun bagi Zichen untuk menembus ke puncak alam mortal Naschen sejak lahir. Namun, butuh waktu seribu tahun baginya untuk memahami hukum. Selama seribu tahun ini, Zichen muncul di berbagai dunia fana. Ada banyak rumor tentang kultifator yang tidak dikenal. Namun, tidak ada rumor tentang Zichen di dunia kultifator. Selama 500 tahun pencerahan Zichen, Zichen yang selalu agung dan perkasa, mulai bergerak setelah dia melihat sesuatu. Dia bertindak sesuka hatinya. Dia tidak peduli apakah dia seorang kultifator atau bukan. Dia seperti penegak hukum di dunia fana, menegakkan hukum di dunia fana. Setelah itu, tatapan Zichen menjadi lebih tajam. Dia tahu apa yang diinginkannya. Setelah seribu tahun pemahaman, Zichen memperoleh banyak hal. Dia tidak mengerti pesan yang ditinggalkan Santo kepadanya. Sekarang, dia mengerti dan mengerti. Di puncak gunung, Zichen melepaskan auranya. Di sekelilingnya, kekuatan hukum muncul. Awan hitam kembali mengembun di langit. Kali ini, Zichen tidak mencoba menerobos. Dia mencari seseorang. Dalam waktu singkat, sebuah sosok muncul di depan Zichen. Sosok itu adalah Sing Daoli. Seribu tahun. Kamu telah berada di dunia fana selama seribu tahun. Sudahkah kamu memikirkan jalan hidupmu? Tanya Sing Daoli setelah muncul. Zichen mengangguk. Sing Daoli bertanya dengan rasa ingin tahu, jalan yang mana? Apakah kamu akan memilih salah satu dari hukum-hukum itu? Atau apakah kamu ingin mengolah semuanya? Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak ingin mengikuti jalan hukum. Jika bukan jalan hukum, lalu jalan apa itu? Apakah kamu tidak ingin menerobosnya? Sing Daoli terkejut. Zichen tersenyum dan berkata, Senior, apakah Anda ingat bertanya kepada saya tentang ayam dan telur? Sing Daoli mengangguk, tetapi dia tidak mengerti apa maksud Zichen. Zichen berkata, Dulu, aku belum memahami hukum dan tidak tahu luasnya hukum. Oleh karena itu, kukatakan bahwa selama aku bahagia, tidak masalah apa yang terjadi lebih dulu. Namun, sejak aku bersentuhan dengan hukum, aku menjadi bingung. Dalam 15 tahun sejak aku memasuki dunia ini, jika bukan karena bimbinganmu, aku khawatir aku masih tidak akan mampu merasakan apa saja aturannya. Namun, setelah itu, aku tahu apa saja aturannya dan seperti apa keberadaannya. Oleh karena itu, dalam 985 tahun berikutnya, aku merasakan satu aturan demi satu aturan. Zichen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selama bertahun-tahun ini, aku telah memahami hukum, menyempurnakannya, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum. Aku secara bertahap memahami apa hukum itu. Karena pemahaman ini, hukum yang telah kupahami selama bertahun-tahun adalah hukum yang hanya sedikit orang di dunia fana yang dapat memahaminya. Setiap hukum yang telah kupahami dapat sangat bermanfaat bagi seorang ahli Yuan Bumi. Jika senior masih belum menemukan jawaban untuk pertanyaan ayam dan telur, aku dapat memberitahu senior jawabannya sekarang. Wajah Sing Daoli langsung berseri-seri karena gembira. Ia memuji, sepertinya rohku alis senior benar. Aku akan dapat menemukan jawabannya jika aku mengikutimu. Cepat beritahu aku, mana yang lebih dulu. Zichen menjawab dengan sungguh-sungguh, ayamnya dulu. Mengapa? Zichen melanjutkan, karena aku suka makan ayam. Jawaban macam apa itu? Sing Daoli tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tampaknya Zichen telah memberikan jawaban yang sama seribu tahun yang lalu. Sekarang, seribu tahun telah berlalu dan Zichen masih memberikan jawaban yang sama. Namun, apa gunanya itu baginya? Zichen menatap Sing Daoli dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, kami para kultifator berkultifasi dengan sepenuh hati. Meskipun apa yang kami lakukan menentang surga, bukan berarti kami melangkah di atas es tipis. Kultifasi adalah tentang mengolah hati. Selama Anda mengikuti kata hati, Anda akan baik-baik saja. Ada ribuan hukum di dunia fana, tetapi kita tidak bisa berharap untuk mengetahui semuanya. Kita hanya butuh satu, dan yang ini adalah yang dapat Anda pilih. Senior, yang Anda tanyakan bukanlah ayam dan telur, tetapi awal mula dunia. Dulu saya tidak mengerti pertanyaan ini, dan sekarang saya masih tidak mengerti. Namun, jika bahkan roh kuali senior, makhluk yang sangat kuno, tidak tahu jawabannya, mengapa kita harus mengetahuinya? Zichen melanjutkan, jika aku harus memilih, aku akan mengatakan bahwa benua Tianwu adalah awal mula dunia. Mengapa? Tanya Sing Daoli. Alasannya sangat sederhana. Aku lahir di dunia ini, dan dunia ini membentuk diriku menjadi diriku sendiri. Aku memahami hukum di sini, berkultivasi di sini, dan tumbuh lebih kuat. Yang terpenting, aku memahami dunia ini. Aku menyukai dunia ini. Memahami dan menyukai dunia ini saja sudah cukup. Zichen mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Selama seribu tahun, aku terus-menerus memahami hukum, mencoba menemukan hukum yang paling cocok untuk diriku sendiri. Selama waktu ini, aku memahami satu demi satu hukum. Hukum-hukum ini sangat kuat. Lebih dari 90% yuan bumi di dunia akan iri padaku karena hukum-hukum ini. Namun, aku menemukan bahwa hukum-hukum yang kuat ini tidak cocok untukku. Hukum-hukum ini bukanlah Dao yang ingin aku kembangkan. Hukum-hukum ini bertentangan dengan pengalamanku saat tumbuh dewasa. Oleh karena itu, meskipun hukum-hukum ini kuat, hukum-hukum ini tidak terlalu berguna bagiku. Hukum-hukum ini tidak cocok untukku. Atau lebih tepatnya, ribuan hukum di dunia ini tidak cocok untukku. Dulu, aku adalah orang yang mengikuti aturan. Jika aku terus tumbuh, mungkin aku tidak akan bisa mencapai tinggi badanku saat ini bahkan dalam 10 kehidupan. Namun, nasibku berubah setelah sebuah rencana jahat dari saudara-saudaraku yang baik. Aku cukup beruntung karena tidak mati. Sejak saat itu, aku menempuh jalan yang berbeda. Zichen telah memikirkan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu selama bertahun-tahun. Dia memikirkan tentang orang-orang dan masalah-masalah di masa lalu. Dalam 100 tahun terakhir, dia secara bertahap telah memikirkan semuanya. Di masa lalu, hidupnya sangat mengasyikkan. Dia bisa dikatakan sebagai legenda generasinya. Dia telah mengejutkan dunia berkali-kali, menyebabkan kekuatan besar menderita kerugian berkali-kali. Namanya seperti Xingchen yang cemerlang, menerangi seluruh dunia kultifasi. Tetapi kalau dipikir-pikir, kehidupan masa lalu Zichen dapat diringkas dalam satu kata. Kata itu adalah kehancuran. Mata Zichen berkedip saat senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, Sejak aku terlahir kembali, aku telah berjalan di jalan kehancuran. Aku telah menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Aku telah melanggar aturan yang wajar dan alami satu demi satu. Hal yang sama terjadi ketika leluhur bela diri Nimbus memasuki sekte dalam. Dia seharusnya menjadi yang pertama, tetapi sesuatu terjadi karena kemunculanku. Dulu, Chang, Li, Chu, dan beberapa golongan lainnya menguasai daerah ini. Mereka adalah hukum daerah ini. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Namun, saya melanggar aturan itu berulang kali. Pada akhirnya, saya menghancurkan golongan-golongan ini dan membangun sekte Wuji. Di negeri kekacauan, aku bertarung melawan faksi-faksi utama dan membangun pavilion surgawi buas yang menyebabkan faksi-faksi yang mendominasi menderita kekalahan berkali-kali. Di dunia kecil, saya menemukan delapan lencana yang seharusnya menjadi yang pertama. Di medan perang kuno, aku bekerja sama dengan seorang teman untuk melenyapkan keberadaan hukum. Pada akhirnya, aku bahkan melanggar aturan dan membawa Longhu dan tetua Gui keluar. 1169 Jika Anda ingin membagi setiap wilayah menjadi satu dunia, maka kekuatan yang membentuk dunia ini adalah kekuatan dan aturan yang muncul secara alami di bawah pengaruh kekuatan tersebut. Selama ini, saya telah melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Aturan-aturan ini seperti aturan langit dan bumi sekarang. Yang ingin saya lakukan, yang sesuai dengan saya, adalah melanggar aturan-aturan yang telah terbentuk ini, melanggar aturan-aturan langit dan bumi. Kata-kata Zichen sangat lugas dan mudah dipahami. Xing Daoli sepenuhnya mengerti. Namun, kata-kata ini tidak diragukan lagi telah sepenuhnya mengubah pandangannya tentang kehidupan. Sebagai seorang ahli dewa utama, dia tentu tahu bahwa kalimat ini tidak mutlak. Namun, pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa ada aturan di langit dan bumi, dan aturan inilah yang menjaga dunia ini. Tapi sekarang, Zichen berkata bahwa dia ingin melanggar aturan. Bagaimana cara melanggar aturan? Bagaimana cara melanggarnya? Setelah melanggar aturan, apakah dia akan menghancurkan dunia ini? Pada saat itu, di alam manakah dia akan berada? Bumi perdana. Perdana ilahi. Xing Daoli sangat bingung karena ini telah sepenuhnya membalikkan pemahamannya. Zichen menatap langit dan berkata, Aku tidak tahu apakah ada satu aturan yang disebut kehancuran di antara ribuan aturan itu, tetapi jika tidak ada, menurutku mulai hari ini, akan ada satu aturan lagi di langit dan bumi, yaitu aturan kehancuran. Aturan ada di mana-mana. Begitu dia selesai berbicara, aturan-aturan berkelap-kelip di sekitar tubuh Zichen. Mulai melonjak, dan awan-awan hitam muncul di atas kepala Zichen. Ini adalah tanda transendensi kesengsaraan. Ketika aturan itu muncul di langit, aura yang sangat misterius tiba-tiba muncul di tubuh Zichen. Dalam persepsi Xing Daoli, Zichen tampaknya telah menjadi ahli Earth Prime saat ini. Tepat saat aturan itu hendak mencapainya, Zichen tersenyum. Dia membentuk pedang dengan dua jari dan menebas aturan di depannya. Seberkas cahaya bersinar, ini adalah cahaya energi dengan kekuatan yang sangat misterius. Dia membelah kekosongan, memotong aturan, dan kemudian menghancurkan aturan lengkap. Aturan-aturan yang rusak ini berubah menjadi kekuatan aturan yang tidak lengkap dan menyatu ke dalam tubuh Zichen, diserap oleh Zichen. Hukum-hukum menghilang, dan awan-awan kesusahan di langit menghilang. Aura aneh dan tak dapat dijelaskan di tubuh Zichen juga menghilang. Mata Xing Daoli membelalak saat dia menatap Zichen dengan tak percaya. Dia kehilangan ketenangannya dan berseru, kamu. Kamu baru saja menggunakan kekuatan esensi bumi. Kamu memutuskan aturan dan bahkan menyerapnya. Mungkinkah kamu berhasil? Daoli kehilangan ketenangannya, jelas terlihat betapa mengejutkannya cahaya jari Zichen. Sebenarnya, saat ini, bukan hanya Xing Daoli, tetapi semua orang di Earth Prime dan di atasnya akan terkejut dengan apa yang baru saja mereka lihat. Karena pemandangan ini bertentangan dengan aturan dunia dan menentang akal sehat. Perasaan ini seperti seorang kultifator yang mengatakan bahwa ia masih bisa berkultifasi tanpa bantuan metode kultifasi dunia ini, tanpa bantuan material surgawi dan harta duniawi, dan tanpa ki spiritual dunia ini. Itu juga seperti orang biasa yang memegang penebang kayu dan berkata bahwa dia bisa menebang Earth Prime sampai mati. Pada akhirnya, dia benar-benar menebang Earth Prime sampai mati bersama penebang kayu itu. Xing Daoli kehilangan ketenangannya karena tindakan Zichen. Namun, di mata Zichen, ini adalah hal yang wajar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum melampaui kesengsaraan, aku juga belum berhasil. Aku hanya meminjam kekuatan Earth Prime untuk sementara. Kekuatan Earth Prime adalah kekuatan aturan. Sayangnya, Zichen tidak percaya pada aturan, jadi tidak ada aturan dalam kekuatannya. Itu hanya Earth Prime murni. Ekspresi terkejut Xing Daoli butuh waktu lama untuk pulih. Dia menghela nafas dan berkata, mengerikan, benar-benar mengerikan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, siapa yang akan mengira bahwa monster aneh sepertimu akan muncul di dunia ini? Zichen telah berbicara banyak hari ini, dan Xing Daoli dapat memahami semuanya. Namun, memahami dan memahami sepenuhnya adalah dua hal yang berbeda. Sama seperti dulu Zichen tahu bahwa ayam adalah yang pertama. Dulu, dia sangat yakin, dan sekarang dia masih yakin. Namun, yang pertama dan yang terakhir sama sekali berbeda. Dan sekarang, Zichen telah memahami hukum kehancuran. Xing Daoli telah melihatnya secara langsung. Mungkinkah dia juga bisa seperti Zichen, mengangkat kepalanya dan meneriakkan kata, kehancuran, dan hukum kehancuran akan muncul. Itu mengharuskannya untuk memahaminya secara pribadi. Penjelasan Zichen sangat jelas. Namun, Xing Daoli tidak mengerti. Itu karena jalannya sama sekali berbeda dari Zichen. Sebelumnya, Zichen pernah berkata bahwa setiap orang berhak memilih hukum yang sesuai dengan dirinya. Namun, itu tidak mutlak. Ertrime dari benua surga bela diri, serta Ertrime dari dunia lain, mungkin jumlahnya tak terhitung. Namun, dari semua Ertrime tersebut, hukum berapa banyak orang yang paling cocok untuk mereka. Setelah memahami hukum pertama mereka, mereka tidak lagi memiliki hak untuk memilih. Mereka hanya bisa menerimanya secara pasif. Alasan mengapa Zichen punya pilihan adalah karena ia memiliki kemampuan untuk melawan hukum. Kemampuan itu adalah esensi, ki, dan jiwa sempurna yang diciptakan oleh tiga halaman kitab surgawi. Melihat Xing Daoli duduk di puncak dan tenggelam dalam pikirannya, Zichen tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berjalan ke kejauhan. Jika ia mau, ia dapat terus memahami berbagai hukum dunia. Ia dapat memahami semuanya dalam waktu seribu tahun, sepuluh ribu tahun, atau bahkan seratus ribu tahun. Namun, bagi Zichen yang tidak peduli dengan hukum, memahami hukum-hukum ini tidak ada artinya. Sapi tua itu muncul di balik cakrawala, menarik kereta. Setelah mengikuti Zichen selama ratusan tahun, dia terus-menerus dikejutkan oleh Zichen. Sekarang, dia semakin mengagumi Zichen. Bos, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya lembut tua itu sambil berjalan mendekati Zichen. Ke benua timur, Zichen sudah terbiasa dengan lembut tua yang memanggilnya bos. Tidak ada cara lain, dia telah memanggilnya bos selama ratusan tahun. Bahkan jika dia tidak terbiasa dengan itu, dia harus melakukannya. Mengapa kita pergi ke sana? Bukankah seharusnya kita kembali ke benua selatan? Sapi tua itu sangat bingung. Selama ratusan tahun, mereka berdua sering mengobrol. Dia secara alami tahu bahwa fondasi Zichen berada di benua selatan. Kita akan mendapatkan sesuatu yang menjadi milikku. Dengan begitu, tingkat keberhasilanku melewati kesengsaraan petir akan meningkat 10%, kata Zichen dengan tenang. Meskipun penjelasan Zichen kepada Sing Daoli jelas dan logis, dan dia memang telah mencapai langkah ini dan bahkan menipu surga, ini hanya sementara. Jika dia ingin menerobos ke tahap yuan bumi, dia masih perlu diakui oleh surga dan bumi dan menjalani baptisan kesengsaraan petir. Dan untuk keberadaan semacam ini yang bertentangan dengan kehendak surga, kesengsaraan petir pasti tidak akan sopan. Oleh karena itu, sebelum melalui kesengsaraan, Zichen harus sepenuhnya siap. Sapi tua itu mengikuti Zichen dan melihat betapa luar biasanya dia. Tentu saja, dia juga tahu bahwa kesengsaraan petirnya tidak biasa. Namun, menemukan sesuatu yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan hingga 10% membuatnya sangat penasaran. Karena itu, dia bertanya, Bos, apa itu? Kau akan tahu saat kita sampai di sana. Zichen duduk di kereta. Sapi tua itu menarik kereta di udara dan langsung menuju benua timur. Tentu saja, mereka tidak pergi dalam garis lurus. Ketika mereka melewati sebuah kota di jalan, mereka akan menggunakan formasi teleportasi di sana. Sepuluh hari kemudian, lembu tua itu melintasi benua dan tiba di kota manusia. Setelah itu, lembu tua itu menerima instruksi Zichen dan berjalan keluar kota. Banyak orang memperhatikan kereta yang keluar dari formasi teleportasi. Seketika, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan penasaran. Mereka semua menebak siapa sebenarnya yang menghabiskan begitu banyak upaya untuk memindahkan kereta. Setelah seribu tahun bertempur, wilayah tempat kota itu berada sudah menjadi tanah suci terakhir. Sisa wilayah itu ditempati oleh para iblis. Dan tempat yang dituju Zichen kali ini adalah wilayah kekuasaan para iblis. Tepat saat mereka memasuki wilayah iblis, beberapa iblis menemukan lembu tua yang unik. Banyak sosok hitam datang dari jauh dan mengelilingi kereta. Siapa itu? Turunlah. Ini wilayah kekuasaan iblis. Cepat keluar. Semua makhluk jahat berteriak saat melihat kereta yang tidak dikenal itu. Apakah sang putri ada di kota sekte iblis? Suara Zichen terdengar dari kereta. Mendengar perkataan sang putri, raut wajah para iblis berubah. Kemudian, senjata muncul di tangan mereka. Raut wajah mereka menjadi serius dan serius. Ayo pergi. Sikap iblis itu jelas. Zichen memberi isyarat kepada lembu tua itu untuk maju. Namun, setan-setan itu menghalangi jalan. Salah satu dari mereka berteriak, jika kamu tidak menyatakan tujuanmu, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Begitu setan-setan itu selesai berbicara, lembu tua itu menjadi marah. Ia berteriak, enyahlah. Terdengar suara gemuruh, dan gelombang suara menyebar ke segala arah. Para setan itu terbang mundur dan memuntahkan darah. Setelah jatuh ke tanah, mereka menatap sapi tua itu dengan kaget. Hanya dengan satu raungan, mereka dikalahkan. Tentu saja, mereka tahu betapa mengerikannya orang ini. Jadi, tanpa sepatah kata pun, mereka melarikan diri menuju kota sekte iblis. Sapi tua itu mulai berjalan perlahan. Tak lama kemudian, aliran cahaya muncul. Banyak setan telah tiba. Namun setelah si lembu tua itu melirik para iblis, dia berkata dengan marah, enyahlah, sampah. Pergi dan temukan sang putri. Katakan padanya bahwa Tuan Zichen ada di sini. Minta dia untuk datang dan menyambutnya secara pribadi. Sikap ini membuat para iblis marah. Mengenai nama Zichen, mereka hanya merasa itu tidak asing, tetapi mereka tidak dapat mengingat dari mana mereka mendengarnya. Namun, lembu tua liar itu memiliki aura yang menakutkan. Mereka tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa mundur lagi. Zichen, di kota sekte iblis, sang putri mengangkat alisnya saat mendengar nama ini. Seribu tahun telah berlalu, dan nama ini telah menghilang dari dunia kultifasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan muncul lagi setelah seribu tahun. Tetapi mengapa dia datang ke sini? Dan saat ini, bukankah seharusnya dia berada di sekte wuji? Sang putri sangat bingung. Namun karena Zichen sedang mencarinya, ia harus keluar dan melihatnya. Tentu saja, jika memungkinkan, ia tidak keberatan meninggalkan orang ini selamanya. Karena sang putri merasa bahwa orang ini akan menjadi musuh besar para iblis. Setelah sang putri muncul, lima orang kuat dari klan iblis utama bumi muncul di luar kota. Mereka berdiri di udara dan menatap sapi tua itu dengan waspada. Adapun lembut tua itu, matanya penuh dengan penghinaan ketika dia melirik mereka. Dia telah mengikuti Zichen selama seribu tahun, dan dia juga telah berkembang. Dia tidak takut pada sampah semacam ini bahkan jika mereka bergabung. Zichen tidak muncul di kereta sampai sang putri membawa orang. Tirai diangkat, dan Zichen melangkah keluar. Dia masih mengenakan pakaian hitam, dan dia tampak tidak banyak berubah dari seribu tahun yang lalu. Sedangkan sang putri, ia juga mengenakan pakaian hitam ketat. Sosoknya yang tinggi semakin menonjol dengan pakaian hitam itu. Ia tetap anggun dan dingin. Itu kamu. Aku tidak menyangka kamu akan muncul lagi setelah seribu tahun. Kamu benar-benar datang untuk menemuiku, kata sang putri kepada Zichen. 1170. Kau menginginkan sesuatu dariku. Sang putri mengangkat alisnya dan menatap Zichen. Pada saat ini, sang putri teringat pada kesepakatan tidak adil yang dibuatnya dengan Zichen di pemakaman suci seribu tahun yang lalu. Namun, kastil kuno tempat mereka membuat kesepakatan itu telah berada di tangan klan iblis selama seribu tahun. Mengapa Zichen menginginkannya kembali? Terlebih lagi, ini adalah wilayah klan iblis. Kepercayaan apa yang dimiliki Zichen untuk memintanya di sini? Sang putri bingung. Zichen tidak tahu apa yang dipikirkan sang putri. Ia berdiri di hadapannya dan berkata dengan tenang, itu bukan kau. Itu adalah eksistensi alam kekosongan dari klan iblis. Ia mencuri prasasti pedangku saat aku berada di tahap tengah alam manusia. Total ada sembilan prasasti pedang yang dapat membentuk formasi sembilan ekstrim. Ketika Zichen pergi ke klan petir, dia kehilangan salah satu prasasti pedang. Sekarang, hanya tersisa delapan. Kekuatan formasi sembilan ekstrim sangat berkurang. Oleh karena itu, Zichen datang untuk meminta prasasti pedang sebelum melewati kesengsaraan. Keberadaan alam kekosongan telah mencuri prasasti pedangmu. Sang putri menatap Zichen dengan heran. Pada saat ini, para elemental bumi di sekitarnya juga terkejut. Keberadaan alam kekosongan itu meletakkan identitasnya dan mencuri prasasti pedangnya. Niat awalnya adalah untuk menangkap atau membunuh Zichen. Namun, dia tidak menyangka bahwa Zichen, yang baru berada di tahap tengah alam manusia, dapat lolos dari tangan seorang ahli alam kekosongan. Benar sekali. Saat itulah aku pertama kali bertemu denganmu, putri. Saat itu, keberadaan alam kekosonganmu mengejarku. Zichen menjelaskan dengan tenang, sedangkan untuk prasasti pedang, itu adalah harta warisan. Itu sangat penting bagiku. Aku harus membawanya. Sang putri bertanya lagi, apakah itu harta karun sekte pedang, prasasti pedang? Zichen mengoreksinya, memang itu prasasti pedang. Namun, itu bukan harta karun sekte pedang. Itu milikku. Selagi dia bicara, Zichen mengangkat kepalanya dan melirik ke suatu titik di kehampaan. Sapi tua yang menarik kereta itu tiba-tiba mendengus dingin. Dua aliran api menyembur keluar dari lubang hidungnya. Riak-riak tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Seolah-olah semacam pembatasan tiba-tiba dipicu. Kota sekte iblis di depan Zichen menghilang di depannya. Elemen tanah di sekitarnya juga menghilang dalam sekejap. Di lapangan, selain Zichen dan Old Kau, hanya ada sang putri di sisi berlawanan. Ini adalah ruang ilusi yang diciptakan oleh ahli alam kekosongan dengan bantuan langit dan bumi. Zichen telah melihatnya bertahun-tahun yang lalu, jadi dia tidak terkejut. Sapi tua juga sangat tenang karena dia berada di samping Zichen dan telah mengikuti Zichen selama seribu tahun. Setelah melihat betapa kuatnya Zichen, dia memiliki keyakinan yang mendekati pemujaan buta terhadap Zichen. Sang putri menatap Zichen, dan Zichen menatap sang putri. Keduanya saling menatap dengan tenang. Ketenangan Zichen bisa dikatakan sangat tenang, yang membuat sang putri sedikit tidak senang. Ia membuka bibir merahnya sedikit dan berkata, karena kau meninggalkan prasasti pedang itu saat kau melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, itu tentu saja milik kami. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, apa hakmu untuk meminta prasasti pedang itu? Atau lebih tepatnya, apa hakmu untuk berpikir bahwa kami akan memberimu prasasti pedang itu? Dari mana kepercayaan dirimu berasal? Putri ingin menggunakan kata-kata ini untuk mempermalukan atau mempermalukan Zichen, tetapi dia tidak mengenal Zichen dengan baik. Zichen telah melarikan diri terlalu sering selama perjalanannya. Jika dia tidak bisa menang, dia akan melarikan diri. Tidak ada yang memalukan tentang ini. Karena itu, dia menjawab dengan tenang, keyakinan saya secara alami datang dari diri saya sendiri. Saya pikir saya memiliki hak untuk mengambil kembali atau mengambil kembali apa yang menjadi milik saya. Putri berkata, karena kamu berani datang ke sini, sepertinya kamu sudah tahu apa yang terjadi pada Sekte Wuji. Namun, kita telah berperang dengan Sekte Wuji selama seribu tahun. Apakah kamu pikir kamu dapat berhasil merebut kembali apa yang kamu inginkan? Apa yang terjadi dengan Sekte Wuji? Zichen bingung. Anda menandatangani perjanjian damai dengan pasukan besar yang dapat bertahan selama seribu tahun. Sekarang setelah seribu tahun berlalu, penguasa Longhu dari Sekte Wuji akan mengalami kesengsaraan petir hukum. Oleh karena itu, beberapa pasukan mungkin memiliki beberapa trik tersembunyi. Kapan Longhu akan mengalami kesengsaraan? Zichen menatap putri. Hal itu telah menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Saya rasa dia akan benar-benar mengalami kesengsaraan dalam beberapa hari. Hanya ada sembilan kesengsaraan petir hukum. Kesengsaraan itu dapat dilalui dalam waktu kurang dari sehari. Mengapa Longhu perlu beberapa hari untuk menjalani kesengsaraan itu? Karena dia adalah penguasa Longhu, eksistensi yang sangat luar biasa. Saat dia bersiap menjalani kesengsaraan, langit dan bumi akan merasakannya terlebih dahulu. Sekarang, Zichen jelas dikelilingi oleh para ahli alam kekosongan, tetapi dia masih sangat tenang. Putri memandang Zichen dan berkata, kamu seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri sekarang, bukan Longhu. Menurut pengamatanku, kamu tampaknya belum menembus alam bumi utama. Meskipun banteng ini luar biasa, ia hanya berada di alam bumi utama. Kami memiliki banyak ahli alam bumi utama di sini. Mendengar perkataan putri, banteng tua itu mendengus untuk menyatakan rasa jijiknya. Zichen mendonga dan menatap ke suatu tempat di kehampaan. Kemudian, dia kembali menatap sang putri. Putri berkata dengan acu tak acu, kamu, seorang manusia, seharusnya menunjukkan ketulusan jika ingin mengambil sesuatu dari ras iblis. Setelah mengatakan itu, sosok putri menghilang. Dia telah bersembunyi di dalam kegelapan. Segera setelahnya, ada hembusan tambahan niat membunuh yang kuat di ruang ilusi ini. Zichen sudah meramalkan hal ini ketika dia datang. Dia telah bertarung dengan putri berkali-kali. Dia tahu betapa liciknya putri dan betapa sulit dan mengerikannya menghadapinya. Selama dia punya kesempatan, dia pasti akan membunuhnya. Tubuh Zichen tiba-tiba mengeluarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Aura ini sangat kuat. Dalam sekejap, Zichen maju ke alam utama bumi. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan menebas kekosongan dengan pedang jarinya. Kekosongan itu terbelah oleh jari Zichen. Kekosongan itu seperti sepotong kain yang terkoyak. Kekosongan itu menyebar ke atas hingga mencapai tempat yang tadi dilihat Zichen. Di sana berdirilah seorang iblis. Sinar energi Zichen berhenti di tengah alis orang lain. Pada saat ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan keheranan. Dunia ilusi menghilang. Kota sekte iblis muncul di depan Zichen lagi. Earth Rimes yang baru saja menghilang juga muncul. Ekspresi mereka tentu saja penuh dengan keterkejutan. Pada saat ini, dengan Zichen sebagai pusatnya, aura yang menindas menyelimuti radius ratusan mil. Awan hitam tiba-tiba muncul di langit yang cerah. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap gulita. Kilatan petir menyambar. Setelah melakukan semua ini, Zichen berbalik seperti kilat. Cahaya berkelap-kelip di antara jari-jarinya saat dia menunjuk ke depan. Di ujung cahaya itu terdapat bagian tengah alis putri. Tindakan Zichen sederhana dan santai. Namun, mereka berhasil menembus alam void dan menahan sang putri. Ekspresi wajah putri yang tidak berubah-berubah setelah Zichen dengan mudah menerobos alam void. Pada saat ini, melihat awan kesengsaraan di atas kepalanya dan pedang jari di antara alisnya, ekspresinya terus berubah. Dia bertanya, Kamu belum menerobos. Bagaimana kamu bisa menggunakan kekuatan alam bumi utama? Cahaya dingin berkelap-kelip di antara jari-jari Zichen. Dia tidak menjawab pertanyaannya. Aku di sini hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Berhenti. Jangan bersikap kasar pada putri. Di sampingnya, beberapa kultifator alam utama bumi melangkah maju dan berteriak. Enyahlah. Si banteng tua pun ikut meraung. Zichen berkata dengan acuh-ta'acuh, Kembalikan padaku apa yang menjadi milikku. Ekspresi wajah sang putri yang berubah perlahan menjadi tenang. Senyum mengejek perlahan muncul di bibirnya. Apakah benar-benar berpikir kau bisa menahanku? Putri memiringkan kepalanya dan menghindari serangan itu. Kemudian, dia meraih pergelangan tangan Zichen dengan tangannya yang seperti batu giyok. Kekuatan aturan melonjak di atas tangannya yang seperti batu giyok. Setelah seribu tahun, putri yang sangat berbakat telah berhasil menembus batas. Di tangan Zichen, kekuatan aturan penghancuran melonjak. Dia tidak menghindar dan membiarkan putri meraih pergelangan tangannya. Kemudian, dia meninjuk ke arah dada putri. Ini adalah awal dari serangan kombo. Di langit, awan gelap menutupi langit. Tekanan yang mengerikan menyapu dan ribuan petir melesat ke segala arah. Beberapa kultifator earth primary realm merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan hati mereka. Bahkan pernapasan mereka menjadi sulit. Seluruh kota doktrin iblis menjadi panik. Melihat sang putri terkunci dalam pertarungan dengan Zichen, mereka ingin menghentikan mereka, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Dari segi aturan, putri tidak memiliki keunggulan. Aturan penghancuran milik Zichen dapat melanggar aturan apapun di dunia. Dari segi kekuatan tempur, putri adalah salah satu yang terbaik di klan iblis, tetapi dia secara alami jauh lebih lemah daripada Zichen, yang memiliki tiga halaman kitab surgawi. Begitu pertarungan jarak dekat dimulai, sang putri mengeluh tanpa henti. Itu karena gaya pertarungan jarak dekat Zichen adalah pertarungan jarak dekat. Namun, sebagai seorang putri dari keluarga kerajaan, status sang putri sangatlah mulia. Bagaimana dia bisa melawan Zichen seperti itu? Sama seperti pertempuran di kastil api kuno, putri terjerat oleh Zichen dan hanya bisa terus mundur untuk memperlebar jarak di antara mereka. Saat itu, hanya mereka berdua yang bertarung. Sekarang, tidak hanya ada kultifator alam utama bumi di sekitar, tetapi juga ada banyak iblis di kejauhan. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahan dengan gaya bertarung Zichen. Guntur kesengsaraan di langit menunjukkan bahwa Zichen belum benar-benar melewati kesengsaraan. Namun, ia menggunakan kekuatan para kultifator alam bumi utama. Pemandangan seperti itu cukup mengejutkan orang-orang. Itu membuat orang-orang merasa bahwa Zichen belum mengalami terobosan selama seribu tahun bukan karena bakatnya tidak cukup baik, tetapi karena ia telah mencari lebih banyak kekuatan. Di bawah sana, suara benturan terdengar. Sang putri perlahan-lahan tidak dapat bertahan. Sang kultifator alam kekosongan di langit tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan berkata, berhenti. Begini masalahnya. Dia membalikkan tangannya dan sebuah prasasti pedang dengan lapisan segel muncul. Itulah prasasti yang hilang. Dia melemparkan prasasti pedang itu kepada Zichen. Zichen bertukar telapak tangan dengan sang putri. Tubuhnya bergoyang, dan dia menangkap prasasti pedang itu dan mundur. Putri berdiri di kejauhan, terengah-engah. Dia menatap Zichen dengan tatapan dingin. Karena kamu sudah mengambilnya, mustahil bagimu untuk pergi. Zichen mencibir. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Kecuali, kau ingin aku melewati kesengsaraan di sini. Setelah Zichen selesai berbicara, ekspresi semua orang berubah drastis. Bahkan kultifator alam kekosongan mengerutkan kening. Jika dia melewati kesengsaraan di sini, kota sekte iblis akan hancur dalam sehari. Putri menggertakkan giginya. Dia tampak sangat enggan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kultifator alam kekosongan. Seolah-olah dia memerintahkannya untuk membunuh musuh. Namun, kultifator alam kekosongan itu tampaknya tidak menyadari hal ini. Dia tidak tergerak. Sang putri sangat marah. Ia bahkan geram. Namun, setelah beberapa saat, amarahnya tertahan. Ia kembali bersikap anggun dan dingin. Dia menatap Zichen dan berkata, Baiklah, kau boleh pergi. Kami juga akan pergi ke sekte Uji. Itu dalam perjalanan. Setelah berkata demikian, dia langsung masuk ke dalam kereta perang itu tanpa memberikan penjelasan apapun. Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan wanita itu. Di dalam kereta, sang putri merasa geram. Pada saat yang sama, dia sangat tidak puas dengan tindakan kultifator alam kekosongan. Jika dia tahu tentang ini, dia akan memberikan prasasti pedang itu kepada sekte pedang terlebih dahulu alih-alih menyimpannya di sisinya. Terima kasih telah menonton!